Dua hari kemudian, pada hari ketiga tahun baru, Luan dan Yao berangkat lagi ke Suku Singa Menyala. Setelah membuka susunan teleportasi, keduanya dengan cepat muncul di dalam gedung. Luan sedikit gugup saat dia datang ke negeri Suku Singa Menyala lagi. Dia bahkan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Tunggu aku di sini, Luan menoleh ke arah Yao dan berkata, aku akan pergi sendiri. Yao terkejut dan langsung berkata, aku ikut denganmu. Kalau tidak, itu akan berbahaya. Dengarkan aku. Bagaimanapun juga, aku adalah menantu Sengoku. Mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Luan berkata dengan serius, aku pergi sendiri. Jika kamu pergi, kamu akan mewakili Sengoku. Aku tidak ingin Sengoku dan Suku Singa Api menjadi musuh karena negosiasi ini. Melihat mata Luan yang penuh tekat, meskipun Yao merasa cemas, dia hanya bisa diam di sana dan melihat Luan terbang ke area tengah. Suara mendesing. Sosok Luan melesat melintasi langit dan terbang menuju daratan tengah. Segera, bangunan dan singa di area tengah menarik perhatiannya. Luan menukik ke bawah dan segera sampai di depan singa. Ketika Flaming Leons melihat Luan, mereka segera meraung untuk mengungkapkan permusuhan mereka terhadap Luan. Lagi pula, Red sangat dekat dengannya, yang membuat mereka sangat iri. Tak lama kemudian, Red muncul. Jelas sekali ada seseorang yang memberitahunya. Red tidak menyangka Luan akan datang ke sini. Dia berubah menjadi bentuk manusianya dan datang ke hadapan Luan. Dia bertanya, mengapa kamu ada di sini? Saya menemukan cara untuk menghadapi suku singa menyala dan suku macan langit. Luan tampak serius dan berkata, saya ingin melihat Raja Singa. Begitu dia mengatakan ini, singa-singa di sekitarnya mengaung seolah-olah mereka sedang berseru. Bahkan merah pun tercengang. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, dendam telah menumpuk selama puluhan ribu tahun. Bagaimana Anda bisa menemukan jalan dalam waktu sesingkat itu? Ini bukanlah masalah kecil. Anda tidak bisa bermain-main. Kalau tidak, jika ayah marah, aku tidak akan bisa melindungimu. Ini masalah serius. Tentu saja, saya tidak akan berbohong. Luan berkata dengan suara yang dalam, jika saya tidak memiliki cukup bukti, saya tidak akan berani datang ke sini dan menimbulkan masalah. Melihat betapa yakinnya Luan, kerutan di kening kaos merah semakin dalam, dan dia ragu-ragu. Luan adalah menantu Sengoku dan kekasih Tuan Muda Klan Fu. Dia pastinya punya lebih banyak trik daripada klan Singa Flaming. Mungkinkah dia benar-benar menemukan solusinya? Setelah memikirkannya berulang kali, Hongyi menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Luan dengan serius, karena kamu ingin bertemu dengannya, jangan menyesalinya. Ini adalah keluhan terpenting dari suku Singa Api. Jika kamu gagal, kamu harus menanggung konsekuensinya. Setelah mengatakan ini, baju merah berbalik dan berkata, ikutlah denganku. Hembusan angin bertiup, dan red coat berjalan maju. Semua Singa membuka jalan, Luan mengikuti di belakang baju merah dan berjalan menuju Aola Raja Singa. Jalannya lurus, dan semua Singa memandang mereka berdua. Semakin dekat mereka ke Lion King's Hall, suasana menjadi semakin sunyi. Dalam suasana hikmat seperti itu, Luan semakin dekat ke Lion King's Hall. Akhirnya, Luan dan Hongyi tiba di Lion King's Hall. Saat ini, Aola Raja Singa tertutup rapat. Terdengar geraman pelan dari dalam, jelas mendiskusikan sesuatu. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Hongyi menoleh ke arah Luan dan berkata, jika kamu tidak mundur sekarang, semuanya akan terlambat. Mata Luan menjadi dingin, dan dia menggelengkan kepalanya. Hongyi semakin mengernyit. Tanpa ragu, dia meletakkan tangannya di pintu dan mendorongnya hingga terbuka. Bas! Dalam sekejap, suara yang memekakkan telinga terdengar, dan itu meredam suara di dalam Aola Lion King. Semua Singa Api di dalam memandang ke arah pintu. Saat mereka melihat Hongyi dan Luan, mereka tercengang. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan manusia ini di sini. Hongyi menutup pintu, dan terdengar suara berat lagi. Keduanya berjalan ke tengah Aola Lion King. Raja Singa memandang mereka dari platform tinggi dan berbicara. Suara rendahnya seperti pukulan berat bagi hati mereka. Apa masalahnya? Hongyi jarang berpartisipasi dalam urusan suku Singa Api, jadi dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk memasuki Aola Raja Singa. Kali ini, dia pasti ada hubungannya dengan manusia ini. Dia ingin mengatakan sesuatu. Jawab Hongyi. Dia kemudian melihat ke arah Luan dan berkata, sekarang giliranmu. Semua Singa Api memandang Luan, termasuk Raja Singa yang tinggi dan perkasa. Luan menarik napas ringan, dan matanya perlahan menjadi dalam. Dia menatap Raja Singa di platform tinggi dan berkata dengan keras, saya telah menemukan cara untuk menyelesaikan dendam antara suku Singa Api dan suku Macan Langit. Begitu dia mengatakan ini, semua Singa Api di Aola Raja Singa gemetar. Mereka segera berdiskusi dengan keras. Berita ini tidak diragukan lagi penting, tetapi karena itulah berita ini menjadi lebih sulit dipercaya. Raja Singa memandang Luan dari atas. Tubuhnya perlahan berdiri, dan sepasang matanya menjadi sangat tajam. Dia menatap Luan dan berkata, benarkah? Ya, Luan memandang Raja Singa dan berkata, ekspresi Lion King sangat dingin. Dia berkata dengan suara yang dalam, karena kamu berani datang ke sini, itu berarti kamu percaya diri. Jangan kecewakan aku, ceritakan semua yang kamu tahu. Segera, semua Singa Api memandang Luan, ingin tahu bagaimana Luan akan menyelesaikan suku Macan Langit. Namun, Luan tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata dengan lantang, sebelum saya memberi tahu Anda solusinya, saya ingin mendiskusikan beberapa syarat dengan Raja Singa. Ketika Singa Api di Aula Raja Singa mendengar ini, mereka langsung meraung tidak puas. Luan tidak dapat memahami bahasa mereka, tetapi suara mereka mengandung kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan Luan lemah, dan dia harus memaksakan dirinya untuk tidak terpengaruh. Tatapannya masih dalam saat dia memandang Lion King. Raja Singa tidak marah saat melihat ekspresi Luan. Sebaliknya, dia bertanya dengan lantang, saya sudah mengatakan bahwa jika Anda dapat memenuhi ketiga syarat saya, saya akan setuju untuk membentuk aliansi dengan Anda. Jika Anda tidak bisa, semuanya akan sia-sia. Aku tahu. Luan berkata dengan lantang, saya dapat memenuhi tiga syarat Raja Singa, tetapi saya memiliki syarat sendiri untuk membentuk aliansi. Jika suku Singa Api tidak setuju, saya tidak ingin memberi tahu Anda cara menyelesaikan dendam. Begitu dia mengatakan ini, semua Singa Api menggeram pelan. Geraman mereka dipenuhi ketidakpuasan terhadap Luan. Apa? Sengoku menjadi sombong. Apakah mereka sudah begitu bersedia bernegosiasi dengan orang lain? Raja Singa menggeram, suaranya penuh amarah. Tidak, saya tidak mewakili negara-negara berperang. Saya hanya mewakili diri saya sendiri. Luan tidak takut. Dia berkata dengan keras, semua orang tahu bahwa aku mempunyai perjanjian 10 tahun dengan Kelankang. Setelah 10 tahun, aku bahkan tidak tahu apakah aku akan hidup atau mati. Bagaimana aku bisa mewakili Sengoku? Solusi saya tidak diperoleh dari Sengoku. Jika suku Singa Api tidak mau bernegosiasi, maka saya tidak bisa berkata apa-apa. Mendengar kata-kata keras Luan, Singa Api diaulah langsung memelototinya. Mereka adalah ras teratas, penguasa lautan. Ditambah dengan kesombongan alami mereka, bahkan naga saat ini tidak berani berbicara kepada mereka dengan cara seperti itu. Kata-kata Luan membuat marah semua Singa Api. Termasuk Raja Singa. Nak, kata Raja Singa dingin, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Tidak apa-apa. Luan berkata, tetapi jika kamu membunuhku, aku jamin Sengoku Singa Api dan Sengoku Macan Langit tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyelesaikan dendam mereka. Mendengar ancaman Luan, semua Singa Api semakin marah. Raja Singa juga sangat marah, tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dibandingkan kemarahan, keselamatan Sengoku Singa Api lebih penting. Suku Macan Langit merupakan ancaman yang terlalu besar bagi Sengoku Singa Api. Suku Harimau Langit muncul dan menghilang secara tak terduga. Selama puluhan ribu tahun, Sengoku Singa Api berada dalam posisi yang dirugikan. Sebagai raspapan atas, Sengoku Singa Api menderita karena hal ini. Mereka sudah muak. Oke. Raja Singa meraung dan berteriak pada Luan, kalau begitu, nyatakan kondisimu, tapi jangan berlebihan. Jangan biarkan aku mengetahui bahwa kamu tidak punya solusi setelah kamu menyatakan kondisimu. Kalau tidak, aku pasti akan menyerangmu. Luan tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan keras, syarat pertama adalah setelah aliansi, saya secara alami akan menjadi pemimpin. Suku Singa Api harus saya manfaatkan selama seratus tahun. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat menjadi gempar dan terdengar ledakan raungan kemarahan. Raungan kemarahan ini sangat keras dan sangat berbeda dari sebelumnya. Patuhi perintah manusia ini, kirim ke manusia, ini tidak mungkin. Suku Singa Api selalu bangga. Bagaimana mereka bisa tunduk pada ras lain? Segera, semua mata Singa Api dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan Lion King di platform tinggi pun sama. Anak, tahukah Anda apa yang Anda katakan? Aura Raja Singa menyebar dan seluruh istana tampak membeku. Luan tidak bisa bergerak sama sekali. Aku tahu. Mata Luan menyipit, tapi dia tidak takut sama sekali. Dia berkata, tetapi saya tidak mengatakan bahwa suku Singa Api harus tunduk kepada saya. Jika saya membutuhkannya, mereka harus mendengarkan perintah saya. Lion King, mohon berpikir dua kali. Apakah lebih baik diganggu oleh suku Macan Langit selama 10.000 tahun lagi, atau melakukan sesuatu untukku selama 100 tahun? Begitu kata-kata ini diucapkan, Singa Api di Aula Utama terdiam dan marah lagi. 1502. Seluruh Aula Lion King kembali sunyi. Semua orang memelototi Luan, tetapi mereka harus mengakui bahwa ini memang sebuah masalah. Luan berkata bahwa ini bukan penyerahan, tapi bantu dia saat dia membutuhkannya selama 100 tahun. Meskipun mereka semua memiliki arti yang sama, setidaknya, hal itu mengurangi kesombongan para Singa Api ini dan sifat marah mereka yang tak tertahankan. Tentu saja yang lebih penting adalah ancaman dari suku Macan Langit. Ancaman ini terlalu mengganggu. Singa Api sudah lelah, namun suku Macan Langit tidak akan lelah sama sekali. Setelah berpikir lama, Raja Singa mengeluarkan suara mendengus keras dan berteriak pada Luan, kamu bilang ini syarat pertama. Syarat apalagi yang kamu punya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Syarat kedua sangat sederhana, yaitu memastikan syarat pertama bisa dipastikan dan dilaksanakan. Luan berkata dengan keras, untuk memastikan suku Singa Api dapat membantuku selama 100 tahun, aku membutuhkan suku Singa Api untuk membuat janji yang sesuai. Janji, suara Lion King terdengar dingin ketika dia bertanya, janji apa? Janji. Tidak. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya membutuhkan suku Singa Api untuk menyerahkan beberapa barang berharga kepada saya. Setelah 100 tahun, saya akan mengembalikannya. Jika suku Singa Api mengingkari janjinya dalam waktu 100 tahun, benda-benda ini akan menjadi milikku. Mendengar hal ini, Raja Singa menjadi marah dan berteriak, berani sekali kamu. Suku Singa Api selalu menepati janjinya dan tidak pernah berbohong. Bagaimana kami bisa menipu manusia sepertimu? Di hadapan kepentingan, segala sesuatu mungkin terjadi. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak memiliki banyak pelatihan pribadi dengan suku Singa Api. Mohon maafkan saya. Jika saya membangun kepercayaan yang cukup dengan suku Singa Api dalam beberapa tahun, saya dapat mengembalikan barang tersebut terlebih dahulu. Tapi bagaimana suku Singa Api bisa memberimu sesuatu? Raja Singa berteriak dengan marah, kami suku Singa Api tidak peduli dengan harta karun. Jika Anda menginginkan beberapa bahan dari laut, saya akan mengirim bawahan saya untuk membawa Anda ke gudang. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Luan mengerutkan kening dan berkata, saya tidak menginginkan apapun dari suku Singa Api. Saya di sini bukan untuk memanfaatkan suku Singa Api. Mohon pengertiannya. Lalu apa yang kamu inginkan? Katakan padaku, Raja Singa berteriak dengan marah, apakah kamu menginginkan posisiku sebagai Raja Singa? Begitu dia mengatakan ini, semua Singa Api di alam raum dengan marah. Beberapa Singa Api bahkan ingin menerkam Luan. Alis Luan berkerut semakin erat ketika dia melihat kemarahan orang banyak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tepat pada saat ini, Mantel Merah, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Kamu ingin menjanjikan sesuatu, bukan? Baju Merah memandang Luan dan berkata dengan tenang. Sederhana saja, aku akan berjanji padamu. Begitu dia mengatakan ini, tidak hanya semua Singa Api di aulah tercengang, bahkan Luan pun tercengang. Putri, apa yang kamu bicarakan? Raja Singa tiba-tiba berteriak, jangan bicara omong kosong. Saya tidak berbicara omong kosong. Baju Merah menoleh ke arah Leonis dan berkata dengan serius, kondisi Luan tidak lebih dari jaminan. Ini bukan masalah besar. Saat dia berbicara, Hong Yi sekali lagi menatap Luan dan dengan tenang berkata, sebagai putri dari suku Singa Menyala, aku memiliki status yang tinggi. Menjadi Sandera adalah pilihan terbaik. Klan Flaming Lion saya memiliki metode pengorbanan. Meski tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan Indra Ilahi, itu masih cukup sombong. Meski cara pengorbanan ini tidak bisa mengendalikan pikiran, namun bisa mengendalikan hidup dan mati. Jika saya berkorban kepada Anda selama 100 tahun, dapatkah saya memenuhi syarat kedua Anda? Luan benar-benar tercengang. Dia tidak tahu bahwa klan Singa Api memiliki metode pengorbanan seperti itu. Ia juga tidak pernah menyangka kaos merah akan berkorban untuknya. Sebenarnya hasil diskusi mereka adalah membuat Flaming Lion klan menyerahkan beberapa simbol kekuasaan, seperti totem, seperti Lion King's Capture, jika Flaming Lion klan memilikinya. Hal terbaik adalah meminta senjata khusus atau perlengkapan pertahanan. Dengan cara ini, kartu truf dan kekuatan Luan bisa diperkuat. Meminta baju merah untuk berkorban padanya, jika roh ibunya di surga mengetahuinya, dia mungkin akan membunuhnya. Tidak, tidak, tidak Luan dengan cepat melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin pengorbanan baju merah. Aku hanya ingin jaminan. Anak perempuan. Raja Singa segera berteriak, bahkan jika aku harus bertarung sampai mati dengan klan macan langit, aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan hal seperti itu. Kaos merah tercengang. Dia menoleh untuk melihat Raja Singa dan dengan tenang berkata, Ayah, aku tidak percaya padanya, tapi aku percaya pada Luting. Dia adalah anak Luting, saya yakin dia akan menepati janjinya seperti seorang ibu. Apalagi setelah saya berkorban, dia tidak bisa memaksa saya melakukan apapun. Paling-paling, dia hanya bisa membunuhku. Anak perempuan. Raja Singa sangat marah, seluruh tubuhnya mendidih karena amarah. Di sisi lain, Luan juga merasa sangat tidak nyaman. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Akhirnya, Luan menghela nafas tanpa daya, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku hanya ingin klan Singa Api berjanji untuk digunakan olehku selama seratus tahun. Aku tidak memerlukan jaminan apapun. Ketika kata-kata ini keluar, klan Flaming Lion di aula tiba-tiba terdiam. Bahkan Raja Singa pun sama. Dia memandang Luan dengan heran. Anak ini, menyerah begitu saja. Jika Liu Yi ada di sini, kemungkinan besar dia tidak akan menyerah dalam negosiasi. Namun, Luan bukanlah Liu Yi. Dia tidak berani berbuat apapun terhadap teman ibunya. Apalagi dia tidak ingin memiliki hubungan buruk dengan klan Singa Flaming. Niat Liu Yi adalah menggunakan karakter Luan untuk berkomunikasi dengan klan lain setelah dengan paksa menekan klan Singa berapi. Dalam sepuluh tahun, dendam dari negosiasi akan hilang. Namun, Luan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat Luan menyerah, Raja Singa juga terdiam dan mengerutkan kening. Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Luan dengan suara yang dalam, atas nama Raja Singa dan atas nama seluruh klan Singa berapi, saya berjanji kepada Anda bahwa kami akan dimanfaatkan oleh Anda untuk as ratus tahun. Tentu saja, premisnya adalah Anda benar-benar dapat menyelesaikan dendam antara kami dan klan Macan Langit dan memenuhi dua syarat lainnya yang saya sebutkan. Luan menganggup dan berkata, saya ingat semoku bergabung dengan empat klan teratas. Senang sekali kamu mengingatnya, Raja Singa berkata dengan suara yang dalam, katakan padaku, apa solusimu? Luan melihat sekeliling dan melihat ke semua flaming lions di aula. Akhirnya, dia berkata kepada Lion King, saya hanya bisa menunjukkannya kepada Lion King. Selanjutnya, Lion King harus berjanji kepada saya bahwa setelah melihatnya, Anda tidak akan mengungkapkannya kepada orang lain. Begitu dia mengatakan ini, semua flaming lions lainnya di aula tidak mau menyerah. Meskipun mereka memiliki kepercayaan mutlak pada Lion King, mengapa hanya Lion King yang bisa melihatnya? Dendam itu adalah dendam seluruh klan Singa Flaming. Mereka juga ingin tahu. Raja Singa juga sangat bingung. Ini tidak lebih dari apakah dia percaya pada prestisinya di klan Singa berapi. Lion King secara alami memiliki kepercayaan diri ini. Dia langsung berkata, oke, kalian semua, keluar. Meskipun flaming lions lainnya tidak mau menyerah, mereka hanya bisa meninggalkan aula. Red juga ingin pergi, tapi Luan menghentikannya. Red dan ibunya berteman. Dia juga percaya bahwa Red tidak akan mengkhianatinya. Setelah semua flaming lions lainnya pergi, pintu aula ditutup. Setelah Luan meminta Raja Singa untuk membuat penjara luar angkasa, dia akhirnya mengeluarkan sebuah batu dari cincinnya. Ini adalah Batu Dewa Tersembunyi. Itu adalah batu yang digunakan untuk meniru akal ilahi. Dengan kata lain, Batu Dewa Tersembunyi bisa menyimpan kenangan. Namun, terdapat banyak pembatasan. Hal yang paling penting adalah Batu Dewa Tersembunyi tidak dapat meniru akal ilahi sesuka hati. Seseorang harus melepaskan perasaan ilahi yang sama seperti batu itu. Kemudian, seseorang harus mengalami hal-hal tertentu. Kemudian, kenangan itu akan dibagikan dan disalin ke dalam batu. Namun, jika itu adalah memori yang telah disalin ke dalam Batu Dewa Tersembunyi, itu dapat disalin tanpa batas. Raja Singa dan Merah secara alami tahu tentang Batu Dewa Tersembunyi. Namun, mereka tidak tahu mengapa Luan melakukan hal seperti itu. Luan memandang Raja Singa dan berkata, energi yang tersimpan di Batu Dewa Tersembunyi hanya cukup untuk sekali dilihat. Raja Singa, tolong lihat lebih dekat. Setelah berbicara, Luan membuka Batu Dewa Tersembunyi. Seketika, pemandangan besar muncul di aula. Batu Dewa Tersembunyi dan Merah melihatnya. Ini adalah, lautan tak berujung. Jelas sekali, Batu Dewa Tersembunyi yang menyimpan kenangan itu mengambang di lautan. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dalam jangkauan rekaman Batu Dewa Tersembunyi. Namun, mereka sama sekali tidak mengenal pria ini. Saya akan menjalankan tugas membagi Klan Singa Api dan Klan Macan Langit. Orang ini berbicara, suaranya jernih seolah menyatu dengan seluruh lautan. Dia berkata, mulailah merekam sekarang. Setelah berbicara, sosok itu langsung keluar. Tentu saja, Batu Dewa Tersembunyi melayang di sampingnya dan lautan. Karena standarnya adalah lautan, Lion King di Aula dapat merasakan betapa cepatnya orang ini. Hanya berdasarkan kecepatan ini, bahkan Raja Singa pun tidak dapat mengejarnya. Seorang ahli. Seorang ahli sejati. Tubuh Raja Singa bergetar. Manusia dengan kekuatan seperti itu, selain Klan Hachiko, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Sosok itu menyapu lautan. Namun, hal itu tidak merusak ruang. Sebaliknya, itu membalikkan ruang. Bahkan Raja Singa merasa kemampuan ini sangat menakutkan. Tidak lama kemudian, orang yang terbang itu berbicara lagi. Dia berkata, satu juta mil di depan adalah lautan Klan Macan Langit. Saya akan memberitahu pemimpin Klan Macan Langit untuk menuju ke perbatasan antara empat Laut Selatan dan Laut Selatan Ekstrim. Dia akan menunggu pemimpin Klan Singa menyala bertemu berkumpul dan mendiskusikan rencana untuk menyerang Laut Selatan Ekstrim bersama-sama. Saat Lion King dan Red melihat pemandangan ini, mereka langsung menyadari sesuatu. Tubuh Raja Singa bergetar. Dia bahkan melompat dari platform tinggi dan muncul di depan gambar besar ini. Dia melihat semuanya dengan tidak percaya. 1503. Baik Lion King maupun Red dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Mereka tidak bodoh dan samar-samar bisa menebak apa maksudnya. Dalam adegan tersebut, manusia sedang bergerak dengan kecepatan tinggi di laut tanpa ada perubahan apapun. Satu juta mil bukanlah jarak yang jauh bagi orang ini. Segera, dia tiba di wilayah suku Harimau Langit. Ketika wilayah suku Macan Langit muncul di tempat kejadian, Lion King dan Red tersentak. Jadi, banyak sekali Macan Langit. Setidaknya ada puluhan ribu Sky Tigers. Ini adalah pertama kalinya Raja Singa melihat Macan Langit dalam jumlah besar. Yang paling banyak dilihatnya dalam hidupnya hanyalah seratus Macan Langit. Sulit membayangkan betapa kuatnya ketika puluhan ribu Sky Tigers berkumpul. Suku Harimau Langit selalu bertarung sendirian. Sejak zaman kuno, hanya ada satu periode di mana begitu banyak Harimau Langit dapat berkumpul. Itu terjadi selama perang laut, ketika suku Macan Langit baru saja diusir dari delapan benua kuno. Untuk bertahan hidup, mereka harus bersatu dan memperjuangkan wilayah di laut. Dengan cara ini, benar-benar membuktikan bahwa pemandangan di depan mereka berasal dari perang laut. Kemudian, pemandangan yang mengejutkan Lion King dan Red muncul. Kita harus tahu bahwa kebencian semua ras terhadap manusia berada pada puncaknya. Jika mereka melihat manusia di laut, mereka pasti akan membunuhnya. Namun, manusia ini muncul di atas lautan ras Harimau Langit, memasuki gugusan pulau, dan terbang di depan semua ras Harimau Langit. Banyak anggota suku Harimau Langit memperhatikan orang ini, tetapi mereka tidak bereaksi. Mereka baru saja melihatnya terbang. Ini juga pertama kalinya Luan melihat pemandangan di dalam. Saat melihat pemandangan ini, tubuhnya gemetar. Apakah ini kekuatan klan Hachiko? Ilusi terkuat yang bisa menipu seluruh suku. Mungkin di mata Macan Langit ini, itu adalah singa api yang terbang melintasi langit. Orang ini terbang melintasi langit dan langsung menuju pulau terbesar di tengahnya. Pada saat ini, Patriark suku Macan Langit dan semua anggota inti sedang mengadakan pertemuan di sini. Orang ini mendarat di tanah di depan semua orang, tapi tidak ada yang meragukannya. Kemudian, orang ini berdiri di tengah-tengah Patriark dan anggota inti suku Harimau Langit, tidak bergerak dan diam. Raja Singa dan Merah mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Tubuh mereka menegang, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka. Mereka langsung tercengang. Pemimpin klan suku Macan Langit tiba-tiba berkata, Pemimpin klanmu ingin aku menghadiri pertemuan sendirian. Kemunculan pemandangan ini menyebabkan Luan menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi matanya serius. Setelah pemimpin suku Macan Langit berbicara, orang ini masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, pemimpin suku Macan Langit menganggup dan berkata, Saya mengerti. Saya akan menghadiri pertemuan malam ini. Saudara Huo Shi, harap datang tepat waktu. Ketika manusia mendengar itu, dia berbalik dan pergi. Adegan itu juga hilang bersamanya. Setelah melihat adegan ini, Leonis dan Kaos Merah sudah gemetar. Kaos Merah mengepalkan tinjunya. Namun, meski mereka marah, kejadian itu masih jauh dari selesai. Setelah manusia ini meninggalkan wilayah suku Harimau Langit, dia membuka formasi teleportasi dan muncul tidak jauh dari wilayah suku Singa Api. Orang itu tidak berhenti dan menuju ke suku Flaming Lion lagi. Segera, suku Flaming Lion muncul di tempat kejadian. Tubuh Raja Singa bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat suku Singa menyala 10.000 tahun yang lalu. Saat ini, suku Singa Api sedang berkumpul di hamparan pulau. Aura mereka sangat agung dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Manusia dengan cepat tiba di tengah pulau dan berdiri di depan Patriar keras Flaming Lion. Saat Raja Singa melihat pemandangan ini, tubuhnya bergetar hebat dan matanya membelalak. Itu benar. Raja Singa yang muncul di tempat kejadian sama persis dengan patung batu yang diukir saat itu. Itu adalah kakek buyutnya. Ini menegaskan bahwa ini adalah kejadian di masa lalu. Sama sekali tidak ada kesalahan. Tidak peduli apapun, adegan ini tidak bisa dipalsukan. Sang Patriar dalam adegan itu sedang berkultivasi sendirian di pulau itu. Meski kedatangan manusia tersebut terlihat oleh banyak anggota suku Singa Api, namun hanya dua orang yang hadir saat manusia tersebut bertemu dengan Sang Patriar. Manusia itu masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, Patriar suku Singa Api berkata, malam ini, kita akan bertemu di persimpangan empat laut selatan, laut selatan pertama, dan laut paling selatan. Kita akan membahas rencana penyerangan laut paling selatan bersama-sama. Saya mengerti. Saya akan tepat waktu. Melihat pemandangan ini, tubuh Lion King mengeluarkan suara tumpul, seolah amarahnya hendak keluar dari tubuhnya. Kemudian, manusia tersebut meninggalkan suku Singa Menyala dan pemandangan dimatikan. Semua orang di aula tercengang. Namun, tak lama kemudian, pemandangan itu muncul kembali. Saat muncul, bulan cerah sedang berada di langit. Hari sudah larut malam. Mereka melihat manusia berdiri di bawah bulan terang di lautan. Dia melihat kebatu dewa tersembunyi dan berkata dengan tenang, ini adalah persimpangan laut selatan pertama, empat laut selatan, dan laut paling selatan. Sebentar lagi tengah malam. Begitu dia mengatakan ini, Raja Singa di aula gemetar hebat. Dia jelas menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Tubuhnya gemetar hebat. Benar saja, ketika tengah malam tiba, arai teleportasi langsung muncul. Sejumlah besar energi tersebar di langit. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain patriark dari suku Singa Flaming? Ketika patriark suku Flaming Lion melihat manusia, dia tidak merasa terkejut sama sekali. Keduanya saling mendekat sepenuhnya. Kepala suku Flaming Lion berkata, Saudara Tianhu, saya punya dua rencana penyerangan di sini. Saya akan berbicara dulu. Setelah saya berbicara, Anda dapat memberitahu saya rencana Anda. Mari kita berdiskusi dan melihat mana yang layak. Oleh karena itu, kepala suku Flaming Lion mulai menjelaskan dengan serius. Ia bahkan menggunakan kekuatannya untuk menggambar wilayah, laut, dan rute di udara. Melihat patriark suku Singa menyala menjelaskan dengan penuh perhatian, Raja Singa di Aula Gemetar hebat. Ini karena dia dengan jelas melihat bahwa manusia yang berdiri di samping sang patriark akan membunuh sang patriark. Saat kepala suku Flaming Lion sedang membicarakan bagian paling penting dari rencana tersebut, manusia itu tiba-tiba menyerang. Dia menamparkan sisi kepala suku Flaming Lion dari jarak dekat. Segera, patriark suku Flaming Lion memuntahkan setegup darah. Auranya sangat lemah. Tidak, Raja Singa di Aula tiba-tiba meraung sedih dan marah. Meski dia tahu semua ini pernah terjadi sebelumnya, dia tetap tidak bisa menerimanya. Kepala suku Flaming Lion yang tertembak memandang manusia itu dengan tidak percaya dan berteriak dengan keras, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin membunuhku? Manusia itu masih tidak berkata apa-apa. Dia bergegas maju lagi dan menyerang patriark suku Flaming Lion. Kekuatan manusia ini sudah sangat kuat. Kenapa dia harus melakukan ini? Kepala suku Flaming Lion terluka parah. Segera, dia berada di ambang kematian. Namun pada saat ini, manusia tiba-tiba melakukan kesalahan. Kepala suku Flaming Lion sedang berpikir untuk melarikan diri dan tidak menyadarinya. Namun, Lion King di Aula melihatnya dengan jelas. Ini jelas merupakan kelemahan yang sengaja ditunjukkan manusia untuk membiarkan sang patriark melarikan diri. Sang patriark melarikan diri dengan cepat dan membuka susunan teleportasi untuk pergi. Sebelum dia pergi, dia meraung dengan marah. Suku macan langitmu berbahaya. Suku singa apiku tidak akan pernah melepaskanmu. Saat cahayanya menghilang, susunan teleportasi ditutup. Hanya raungan kemarahan yang tersisa mengambang di lautan. Segera, pemandangan itu menghilang. Kali ini, hilang sama sekali. Yang paling. Batu Dewa tersembunyi di tangan Luan hancur. Jelas sekali bahwa Batu Dewa tersembunyi ini hanya dapat digunakan satu kali dan hanya dapat dilihat satu kali. Adegan itu menghilang dan seluruh aula menjadi sunyi. Luan mengerutkan kening dan menatap Raja Singa. Dia melihat Lion King berdiri di tengah aula tanpa bergerak. Luan tahu bahwa dia tidak dapat berbicara saat ini. Kalau tidak, apapun yang dia katakan akan salah. Raja Singa tidak berbicara. Merah juga tidak berbicara. Bagaimanapun juga, Luan adalah orang luar. Betapapun marahnya dia, dia tidak bisa berempati seperti mereka. Akhirnya, setelah dupa, Raja Singa di udara bergerak. Namun, dia tidak kembali ke platform tinggi. Sebaliknya, dia perlahan melayang dan berdiri di depan Luan. Raja Singa berdiri di depan Luan. Luan bisa merasakan kemarahan Raja Singa. Raja Singa memandangnya dengan dingin dan berkata, Jika aku tidak salah menebak, manusia ini pasti berasal dari klan Fu dari klan Hachiko. Salah satu pacarmu adalah nyonya muda klan Fu. Apakah dia yang memberimu adegan ini? Luan memandang Raja Singa. Matanya dingin ketika dia berkata, Itu benar. Dia sangat berani. Bukankah dia takut dengan balas dendam suku singa api milikku? Raja Singa bertanya dengan niat membunuh. Saya tidak tahu apakah dia takut atau tidak. Namun, Raja Singa berjanji secara pribadi kepada saya bahwa dia akan mendengarkan perintah saya selama seratus tahun. Luan berkata dengan suara yang dalam, Aku tidak bisa membiarkan suku singa api membalas dendam pada klan Fu. Jika mereka ingin membalas dendam, mereka harus menunggu setidaknya seratus tahun. Tubuh Raja Singa mengeluarkan suara gemuruh pelan. Dia menatap Luan dengan marah dan meraung, bagaimana jika aku menarik kembali kata-kataku? Ayah, Red kaget dan buru-buru berkata. Namun, saat Red hendak bergegas, tubuhnya membeku di tempat dan dia tidak bisa bergerak. Raja Singa menatap Luan. Luan kembali menatap Raja Singa tanpa rasa takut. Suku singa api membenci orang yang mengingkari perkataannya. Aku tidak percaya Raja Singa benar-benar akan melakukan hal itu. Mata Luan dalam saat dia berkata dengan tenang, selanjutnya, bahkan jika Raja Singa ingin membalas dendam pada klan Fu, menurutku dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. 1504 Mendengar perkataan Luan, Hong Yi yang membeku di tempat terkejut dan panik. Namun, Luan tidak panik sama sekali saat dia memandang Raja Singa dengan tenang. Menghadapi klan arogan seperti klan Singa api, mengakui kekalahan hanya akan membuat mereka bertindak berlebihan. Hanya dengan tidak menjadi budak atau sombong dan terus-menerus menindas mereka barulah mereka mendengarkannya. Memang benar, setelah menatap Luan dalam waktu lama, Raja Singa menarik napas dalam-dalam. Manusia ini benar, mereka bukan tandingan klan Fu, apalagi klan Hachiko. Setelah mengetahui kebenarannya, mengikuti perintah Luan selama 100 tahun akan memberi mereka alasan untuk tidak membalas dendam. Mereka akan beristirahat selama 100 tahun sebelum membalas dendam dengan klan Harimau Surgawi. Berbicara tentang klan Harimau Surgawi, Raja Singa mengerutkan kening dan berkata, saya tidak akan menghianati Anda. Namun, batu pemakaman dewa telah dihancurkan. Bagaimana Anda akan meyakinkan klan Harimau Surgawi? Aku punya rencana lain. Luan berkata dengan tenang, selama Raja Singa dapat membantuku menghubungi pemimpin klan Harimau Surgawi, aku akan membawa bukti kepadanya. Dengan demikian, perseteruan kedua klan akan terselesaikan. Kita tidak hanya dapat menghentikan pembunuhan yang berlangsung selama 10 ribu tahun, kita bahkan dapat mengubah musuh menjadi teman. Raja Singa itu pintar, dia segera memikirkan sesuatu dan bertanya, kamu ingin menarik klan Harimau Surgawi ke dalam aliansi? Itu benar, kata Luan. Raja Singa mengerutkan klan Flaming Lion salah. Mereka menuduh klan Harimau Surgawi melakukan sesuatu yang bahkan tidak ada. Memang benar klan Macan Surgawi membenci klan Fu, tapi bisakah mereka melepaskan kebencian mereka terhadap klan Singa Api? Baiklah. Raja Singa menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menghubungi pemimpin klan Macan Langit. Jika waktunya tiba, Anda akan pergi sendiri. Setelah memastikan bahwa klan Macan Langit tidak akan menyerang lagi, klan Singa berapi secara alami akan berdamai dengan klan Harimau Surgawi. Mendengar perkataan Raja Singa, Luan tahu bahwa Raja Singa ingin dia mengambil risiko untuk menyelesaikan masalah. Namun, dia tidak keberatan dan berkata, baiklah. Dengan itu, Luan berbalik dan berjalan menuju gerbang istana. Namun, saat dia hendak membuka pintu, dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menatap Lion King dan berkata dengan serius, Lion King, tolong jangan lupa apa yang baru saja aku katakan. Hanya kita bertiga yang tahu tentang ini. Kamu tidak diperbolehkan memberitahu anggota klan Flaming Lion yang lain. Titik, jika saya mendengar rumor apapun tentang klan Fu, saya akan segera memutuskan semua hubungan dengan klan Singa Menyala. Luan berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, tolong percaya bahwa aku bisa membuat suku Singa Api membayar harganya. Dengan itu, Luan mendorong pintu hingga terbuka dan menghilang dari pandangan. Melihat punggung Luan yang menghilang, Leonis dan kaos merah menarik napas dalam-dalam. Baju merah segera menghampiri ayahnya dan menemukan bahwa kali ini, perkataan Luan pasti membuatnya marah. Ayah, kaos merah buru-buru berkata, dia masih muda dan terburu nafsu. Jangan turunkan dirimu ke levelnya. Dia muda dan terburu nafsu. Leonis mendengus, lalu menoleh ke arah putrinya dan berkata, dia tidak muda dan tidak sabar. Dia hanya berpura-pura menjadi muda dan terburu nafsu. Anak ini tidak sederhana, temperamenmu terlalu berbeda dengannya. Baju merah tertegun dan menatap ayahnya dengan heran. Dia tidak menyangka ayahnya akan mengatakan kesimpulan seperti itu. Setelah sepuluh ribu tahun bertarung, klan Flaming Lion kita sudah lelah. Leonis menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acu-ta'acu, jika kita bisa membentuk aliansi dengan klan Singa Surgawi, hari-hari kita akan jauh lebih baik. Dengan itu, Leonis berbalik dan berjalan menuju platform tinggi. Tanpa menoleh, dia berkata, kamu boleh kembali. Aku sedikit lelah, biarkan aku sendiri sebentar. Baju merah menatap punggung ayahnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya dan meninggalkan Ola. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah Luan dan Leonis berdiskusi, mereka tidak tinggal lama. Mereka juga tidak tinggal di kediaman ibunya. Sebaliknya, mereka kembali ke Pulau Abadi bersama-sama. Itu adalah kediaman ibunya. Pulau Abadi adalah rumahnya. Namun, Luan dan Yao bukanlah satu-satunya yang datang ke Semoku. Ada orang lain, Kaos Merah. Klan Singa Berapi dan klan Macan Surgawi terlibat pertikaian berdarah. Sangat sulit untuk menghubungi Patriar Klan Harimau Surgawi. Hal itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Luan tidak mau menunggu di tanah klan Singa Api. Dia meminta Kaos Merah untuk datang ke sini agar klan Singa Api dapat menghubunginya dan memberi tahu dia. Ketika Kaos Merah melihat Pulau Abadi, dia tidak bisa tidak memujinya. Dia berkata kepada Luan, tempatmu bisa dianggap sebagai surga di bumi. Kalian benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Setelah Luan dan Kaos Merah mengobrol sebentar, Kaos Merah pergi. Dia tentu saja tidak akan mengganggu kehidupan Luan. Setelah menyelesaikan masalah klan Singa Api, Luan siap memulai budidayanya sendiri. Alam Dewa Iblis. Sudah lebih dari 3 bulan sejak dia memasuki tahap tengah level 7. Sudah hampir 4 bulan, tapi dia masih belum menyentuh ujung tahap akhir level 7. 2 tahun 3 bulan telah berlalu sejak janji 10 tahun. Meskipun masih ada lebih dari 7 tahun tersisa, budidayanya akan menjadi lebih lambat. Jika dia bertahan di awal begitu lama, itu akan menjadi lebih sulit di kemudian hari. Yao juga tahu bahwa Luan ingin mengembangkan alam Dewa Iblis. Dia khawatir Luan sekali lagi akan tenggelam ke alam Dewa Iblis. Dia bersikeras melindunginya. Mengetahui istrinya khawatir, Luan tidak keberatan. Namun, keduanya tidak berkultivasi di Pulau Abadi. Menumbuhkan aura kematian dapat membahayakan ekologi di sini. Karena itu, keduanya menemukan Karang Tandus tidak jauh dari Pulau Abadi dan duduk di sana untuk bercocok tanam. Dengan pengawasan Yao, bahkan jika mereka tidak berada di Pulau Abadi, Luan sangat lega. Luan duduk di Karang dan membuka buku Realm of the Demon Gods. Sebenarnya dia sudah hafal buku ini, tapi terkadang lebih mudah untuk memasuki alam Dewa Iblis dengan membaca catatan di dalam buku. Menutup matanya, pupil matanya langsung memerah. Dia memasuki alam Dewa Setan. Bas! Perasaan dan persepsi ilahi Luan semuanya mengalami perubahan yang mengejutkan, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi merah. Dalam persepsinya, segala sesuatu antara langit dan bumi menjadi sunyi. Segala sesuatu di mata Luan sepertinya telah mati. Ini adalah pertama kalinya Luan memeriksa alam Dewa Iblisnya dengan cermat setelah beberapa tahun. Terakhir kali dia mengamati dengan cermat setiap detail alam Dewa Iblis adalah ketika dia mengolah dan menguasainya. Setelah berkultivasi selama enam tahun, dia sekali lagi memasuki alam yang dikenalnya. Di bawah deskripsi alam Dewa Iblis, dia secara bertahap memahami banyak hal. Setelah dia membuka mata merahnya, dunia yang dilihatnya berwarna merah. Bukan karena pupil matanya memerah, tapi karena dia bisa melihat aura kematian antara langit dan bumi. Benar, semua warna merah di matanya hanyalah aura kematian. Aura kehidupan berwarna putih, dan tingkat yang lebih tinggi berwarna tujuh. Aura kematian berwarna merah. Jika dicampur dengan kekuatan lain, warnanya bisa berubah. Misalnya, delapan pulau yang dialami Luan, aura kematian dan kekuatan Yin berwarna hitam. Setelah membaca buku ini, Luan sudah mengerti bahwa dia membuka alam Dewa Iblis untuk membuka hubungan antara dirinya dan aura kematian. Alam Dewa Iblis memberinya peningkatan kekuatan super kuat yang sebenarnya diberikan kepadanya oleh aura kematian. Dia selalu menggunakan aura kematian untuk bertarung, tapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Namun, karena dia tidak mempelajari alam Dewa Iblis, dia tidak belajar dan berkultivasi secara sistematis. Bahkan orang-orang di kabut hitam tidak memahami alam Dewa Iblis, jadi dia sepenuhnya mengandalkan kekerasan. Karena itu, Luan tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari alam Dewa Iblis, dia juga tidak dapat memobilisasi aura kematian antara langit dan bumi. Dia bahkan akan terikat oleh aura kematian dan terlupakan. Secara umum, hal pertama yang harus dilakukan untuk mengolah aura kematian adalah menstabilkan aura kematian di lautan kesadaran. Namun, Luan telah mengendalikan ini dengan sangat baik dalam enam tahun kultivasinya. Dapat dikatakan bahwa fondasinya lebih kokoh dibandingkan fondasi orang lain. Oleh karena itu, Luan akan langsung mengembangkan langkah kedua, yaitu mencoba mengerahkan aura kematian di tubuhnya. Setelah membuka mata merahnya, tubuhnya juga menjadi merah, dan ada aura kematian dalam jumlah besar di tubuhnya. Namun, aura kematian ini tidak lebih dari Ki Abadi di dalam hatinya. Sebaliknya, hal itu ditekan oleh Ki Abadi. Yang harus dilakukan Luan adalah mengolah dan mengumpulkan aura kematian di tubuhnya hingga hampir seimbang dengan Ki Abadi. Ketika dia telah mengumpulkan cukup banyak aura kematian di tubuhnya, dia kemudian dapat melanjutkan ke langkah berikutnya, tetapi langkah ini sangat berbahaya. Ada juga catatan rincin di buku itu. Jika seseorang mengumpulkan terlalu banyak aura kematian tetapi tidak memiliki kekuatan yang cukup, hal itu akan sangat mempengaruhi umurnya. Bagaimanapun juga, aura kematian adalah kematian. Ketika seluruh tubuh seseorang ditutupi oleh aura kematian, dia benar-benar mati. Oleh karena itu, mengolah alam dewa iblis adalah hal yang sangat menakutkan. Kecerobohan sekecil apapun akan membuat seseorang menjadi seperti orang gila di delapan pulau. Mereka akan menjadi mayat berjalan, bukan manusia atau hantu, dan tidak lagi memiliki kesadarannya sendiri. Namun, untuk mengumpulkan kekuatannya dengan cepat, Luan tidak peduli jika dia tidak dapat memenuhi 8 tahun. Untuk hidup, dia hanya bisa mencari aura kematian. 1505. 10 hari kemudian. Dalam 10 hari, Luan tidak beristirahat siang dan malam, mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk berkultivasi. Bakat Luan tidak lemah. Hanya dalam 10 hari, terjadi perubahan besar. Ini mungkin terkait dengan fakta bahwa dia telah menggunakan alam dewa iblis selama 6 tahun. Pertama, dia berhasil mengumpulkan energi kematian di tubuhnya, yang sedikit lebih lemah dari energi abadi. Itu adalah energi yang sangat besar. Namun untungnya, energi abadi tidak berkurang karena hal tersebut. Dengan kata lain, tubuh Luan sudah memiliki kekuatan 4 orang, deep ice, api suci surga ke-9, energi abadi, dan energi kematian. Ini juga mengapa ketika Luan berada di level yang sama dengan orang lain, kekuatan yang dia tunjukkan jauh lebih besar daripada yang lain. Ini terkait dengan garis keturunannya yang kuat. Garis keturunannya yang kuat membawa 4 jenis kekuatan besar yang tidak dapat dibawa oleh orang lain, namun demikian, kesulitan budidayanya juga jauh lebih tinggi, dan itu pasti tidak sesederhana 4 kali lipat. Setelah memiliki energi kematian, keempat kekuatan tersebut masih hidup berdampingan dalam garis keturunannya dan tidak saling bertentangan. Selanjutnya yang harus dilakukan Luan adalah mengkomunikasikan energi kematian di dalam tubuhnya dengan energi kematian di dunia luar, seperti proses terobosan dari level 5 ke level 6, sehingga ia dapat memobilisasi energi kematian antar surga dan bumi dan menggunakannya untuk keperluannya sendiri. Tahap ini sangat sulit, tetapi tidak menimbulkan banyak masalah bagi Luan karena dia telah terlalu lama menggunakan alam Dewa Iblis. Dia sering membuka batasan untuk berkultivasi dan sering bersentuhan dengan energi kematian di dunia luar. Budidayanya bisa dikatakan berhasil bila kondisinya tepat. Kedua poin ini merupakan hasil budidayanya selama 10 hari terakhir. Sekarang dia bisa menggunakan energi kematian seperti energi abadi, tapi kemahirannya tidak sebaik tiga kekuatan lainnya. Dia masih harus banyak berkultivasi. Misalnya, buku Realm of the Demon Gods mencatat beberapa jurus tentang energi kematian dan tingkat kultivasi yang lebih tinggi untuk membuka Realm of the Demon Gods. Hal ini memungkinkan Luan memperoleh lebih banyak kekuatan. Namun, saat Luan hendak mengembangkan langkah berikutnya, Yao Yao tiba-tiba terbang dari jauh. Jaraknya tidak terlalu jauh, apalagi setelah Luan berhasil pada langkah pertama, jadi dia merasa lega. Dia terbang ke sisi Luan, sementara Luan juga menutup alam Dewa Iblisnya. Dia tahu aura kematiannya akan mempengaruhi Yao. Melihat ekspresi gelisah Yao, Luan sedikit terkejut. Dia berdiri dan bertanya dengan prihatin, ada apa? Mata indah Yao sedikit bergerak, dan dia berkata, mantel merah ada di sini. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini, dan matanya menjadi serius. Sangat cepat, Luan berkata dengan suara yang dalam. Kupikir ini akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Ayo kita lihat. Dengan itu, Luan dan Yao pergi bersama dan langsung terbang ke Pulau Abadi. Segera, keduanya kembali ke Pulau Ajaib. Baju merah berdiri di atas rumput di atas air terjun, menunggu mereka. Keduanya mendarat di depan Hong Yi, dan Luan bertanya, kakak Hong Yi, apakah ada berita? Iya, Hong Yi menganggup dan berkata, kami telah berhasil menghubungi suku Harimau Surgawi. Butuh banyak upaya untuk mencegah konflik. Mendengar perkataan Hong Yi, Luan sedikit mengernyit dan berkata, mereka menggunakan nama Sengoku. Hong Yi terkejut. Dia tidak menyangka Luan bisa mengetahuinya begitu cepat. Dia menganggup dan berkata, itu benar. Suku Harimau Surgawi memiliki hubungan yang baik kami mengatakan bahwa Sengoku ingin bertemu dengan pemimpin mereka. Luan mengerutkan kening, tidak heran mereka bisa menghubungi mereka begitu cepat. Namun, dia sebenarnya tidak ingin menjatuhkan reputasi Sengoku dengan masalah ini. Tidak apa-apa. Yao berkata dengan lembut di samping Luan, Sengoku tidak bisa lepas dari masalah ini selamanya. Cepat atau lambat akan sama saja. Luan menarik napas ringan dan sedikit menganggup. Dia bertanya pada Hong Yi, kapan kita akan bertemu. Sekarang, kata Hong Yi. Luan terkejut dan bertanya, apa maksudmu? Pemimpin Suku Macan Langit adalah orang yang pemarah. Dia tidak ingin berlarut-larut atau membuang waktu, kata Hong Yi dengan serius. Dia bermaksud menyelesaikan masalah ini secepatnya atau terus berjuang. Luan mengerutkan kening, dari segi agresivitas, tampaknya Suku Singa Api tidak sebaik Suku Macan Langit. Dendam puluhan ribu tahun telah menguras habis Suku Singa berapi, namun Suku Macan Surgawi tampaknya tidak memiliki pemikiran seperti itu sama sekali. Aku mengerti, kata Luan sambil mengerutkan kening. Ayo pergi. Hong Yi kemudian membuka portal teleportasi. Mereka bertiga masuk dan menghilang dari pulau dewa. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di aula utama tanah Suku Flaming Lion. Portal teleportasi muncul, dan Hong Yi serta dua lainnya keluar. Luan dan Yao berdiri di tanah dan menyadari bahwa Raja Singa dan semua anggota inti Suku Singa menyalah hadir. Hal ini jelas sangat penting bagi mereka. Nasib dan keselamatan Suku bergantung pada Luan saja. Semua ekspresi Singa Api cukup serius, dan Raja Singa datang ke hadapan Luan dan berkata dengan suara rendah, Aku akan membuka saluran teleportasi untukmu sebentar lagi, tapi kami tidak akan pergi bersamamu. Kamu hanya bisa pergi sendiri. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Yao bergetar. Mata indahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dipandang oleh Yao seperti ini, Raja Singa merasa sangat bersalah. Mengerti, Luan tidak banyak bicara. Dia menoleh ke arah Yao dan berkata, Saya akan pergi sendiri. Yao tertegun dan dengan cepat berkata, Akan lebih aman jika aku pergi bersamamu. Tidak perlu, kata Luan dengan serius. Jika pihak lain masuk akal, saya tidak akan berada dalam bahaya jika pergi sendiri. Tunggu di sini sampai aku kembali. Karena pihak lain bersedia berbicara, saya akan baik-baik saja. Bagaimana Yao bisa membiarkan Luan mengambil risiko? Dia, yang tidak pernah melanggar keinginan Luan, berdebat lama dengan Luan. Namun, pada akhirnya Luan tidak setuju. Dia hanya bisa tinggal di sini sendirian. Saudari Hong Yi, jagalah istriku dengan baik. Luan berbalik dan berkata pada Hong Yi. Hong Yi menganggup dan berkata, Jangan khawatir. Luan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berkata kepada Lion King, buka portal teleportasi. Melihat ekspresi tenang Luan, bahkan Raja Singa pun tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Setelah bertarung dengan suku macan langit selama 10.000 tahun, mereka mengetahui sifat suku macan langit dengan sangat baik. Tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan suku yang begitu ganas. Hati-hati, kata Raja Singa. Kemudian, sebuah kekuatan menyebar dari tubuhnya. Portal teleportasi muncul di aula utama. Mata Luan menjadi dingin. Dia berjalan di depan semua orang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah dua tarikan nafas, di atas lautan tak berujung. Portal teleportasi muncul. Sesosok kurus keluar dan berdiri di langit. Portal teleportasi secara bertahap ditutup dan menghilang. Hanya satu orang yang tersisa. Luan berdiri di udara. Di sekelilingnya, ratusan anggota suku harimau langit berkumpul. Ini adalah pertama kalinya Luan melihat suku harimau langit. Saat dia melihat harimau ini, matanya menjadi dingin. Dia tidak bergerak. Harimau ini berukuran hampir sama dengan suku flaming lion. Ukuran mereka tidak bertambah karena kekuatan mereka meningkat seperti suku lainnya. Panjangnya sekitar 20 kaki. Sangat sedikit dari mereka yang bisa mencapai 30 kaki. Hanya ada seekor harimau yang panjangnya lebih dari 30 kaki. Itu berdiri di depan Luan. Itu adalah satu-satunya harimau yang tidak termasuk dalam lingkaran anggota suku harimau langit. Itu juga satu-satunya harimau putih. Otot-otot harimau putih terlihat jelas di permukaan. Sangat menakutkan. Itu memiliki aura seorang raja. Tapi yang diperhatikan Luan adalah anggota suku macan langit tidak memiliki kata raja di dahi mereka. Bulu mereka berwarna sama, tanpa belang. Meskipun hanya ada ratusan macan langit di sini, aura pembunuh yang mereka ciptakan jauh lebih kuat daripada apa yang dirasakan Luan di benua singa berapi. Luan dapat dengan jelas merasakan aura pembunuh dari macan langit ini. Mereka memandangnya dan menggeram. Bahkan ada rasa permusuhan yang mendalam di mata mereka. Akhirnya harimau putih di depannya berbicara. Ia berkata dengan lantang aku tidak bisa merasakan auramu. Apakah kamu dari singa ku? Luan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia melepaskan kiabadi di tubuhnya. Tiba-tiba, kiabadi yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuhnya dan memenuhi seluruh langit. Kekuatan sebesar itu, ditambah dengan vitalitas yang kuat dalam kiabadi, hanya bisa berasal dari singa ku di dunia. Tidak mungkin mereka memalsukannya. Setelah melihat bahwa dia memang dari singa ku, aura pembunuh di sekitar macan langit berkurang drastis. Pada saat ini, harimau putih terkemuka mengaum. Tiba-tiba, formasi teleportasi besar muncul di langit. Bunyinya, jika Anda ingin menjelaskan, datanglah ke wilayah saya dulu. Kemudian, harimau putih bergegas menuju formasi teleportasi. Skytigers lainnya juga segera bergegas masuk. Harimau langit ini tidak memaksa Luan untuk masuk. Faktanya, semua macan langit memasuki formasi teleportasi. Hanya Luan yang tersisa di langit. Luan sangat terkejut. Namun, melihat formasi teleportasi yang akan ditutup, Luan tidak ragu-ragu. Dia segera terbang ke depan dan bergegas masuk. Dua napas kemudian, di sisi lain. Suara mendesing. Luan bergegas keluar dari formasi teleportasi dan mendarat dengan mantap di tanah. Ratusan Skytigers semuanya berdiri di sekelilingnya. Harimau putih berdiri di depannya. Ketika Skytigers melihatnya, mereka segera menutup formasi teleportasi. Sebelum Luan memberi hormat, harimau putih di depannya tiba-tiba melintas. Tubuhnya yang besar menghilang dan langsung berubah menjadi manusia. Saat cahaya memudar, sosok anggun dan wajah cantik muncul di depan Luan. Luan tercengang. Seorang wanita. 1506. Di lautan, ada sebuah pulau berukuran sedang. Seluruh pulau adalah gunung dengan hutan lebat dan dedaunan subur. Di puncak gunung, Luan dikelilingi oleh lebih dari 100 harimau langit. Pada akhirnya, orang yang berdiri di depannya adalah seorang wanita yang sangat tinggi. Wanita ini mungkin adalah wanita tertinggi yang pernah dilihatnya. Di keluarga, si cantik yang adalah yang tertinggi, tapi bahkan dia sedikit lebih pendek dari Luan. Namun, wanita ini sedikit lebih tinggi dari Luan. berdiri di depan Luan, tinggi badannya saja memberi banyak tekanan pada Luan. Yang terpenting, Luan tidak menyangka pemimpin suku harimau langit adalah perempuan. Namun, Luan hanya terkejut dengan hal ini. Dia tidak terpesona dengan kecantikan wanita itu. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Luan. Senior, apakah Anda pemimpin suku harimau langit? Itu benar. Wanita itu berbicara dengan lemah. Suaranya membawa keagungan yang kuat saat dia berkata, suku singa api menghabiskan begitu banyak upaya untuk menemukanku hanya untuk mengirimmu kepadaku. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat. Jika saya tidak puas, saya tidak akan berbelas kasihan meskipun Anda dari semoku. Luan memandang wanita itu ketika dia mendengar ini. Matanya menjadi lebih dalam saat dia berkata, Saya ingin berbicara dengan senior sendirian. Wanita itu sedikit mengernyit dan menatapnya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Luan segera merasakan tekanan yang berat. Bahkan bernapas pun menjadi sangat sulit. Meski begitu, Luan tidak mengubah perkataannya. Dia berdiri di tempat dan melihat ke pihak lain. Setelah empat tarikan nafas, wanita itu sedikit terkejut karena manusia ini bisa menahan keagungannya begitu lama. Dia berkata dengan lemah, Ikuti aku. Dengan itu, wanita itu melompat dan terbang menuruni gunung di kejauhan. Luan merasakan tekanan di sekelilingnya meredah, dan dia buru-buru mengikutinya. Mereka berdua dengan cepat sampai di lereng gunung dan memasuki sebuah gua besar. Hanya Luan dan wanita itu yang ada di dalam gua. Luan tahu bahwa anggota suku harimau langit lainnya tidak akan berani memperluas persepsi mereka di sini. Karena itu, dia langsung berkata, Senior, saya di sini untuk aku tidak memanggilmu Senior. Kata-kata Luan baru saja keluar dari mulutnya ketika dia disela oleh wanita itu. Saya dipanggil Ki Wang. Luan menatap kosong sejenak sebelum menjawab, Saya Luan. Salam, Pangeran Senior Ki. Ku bilang aku tidak memanggilmu Senior. Wanita itu mengerutkan kening, dan niat membunuh muncul saat dia berkata, Panggil aku dengan namaku. Tidak perlu menambahkan gelar manusia apapun. Luan menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat menjawab, dimengerti. Bicaralah, kata Kiksia sambil menatap Luan. Mengapa kamu bersikeras untuk menemuiku? Aku di sini untuk menyelesaikan dendam antara klan Macan Langit dan klan Singa Menyala. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, Suku Macan Langit dan suku Singa Api telah bertempur selama 10 ribu tahun. Sebenarnya, ini adalah konspirasi. Saya punya cukup bukti untuk membuktikannya. Apakah begitu? Pangeran Ki mengangkat alisnya saat dia melihat ke arah Luan. Mari kita dengarkan. Pangeran Ki salah paham. Saya punya syarat untuk mendamaikan kedua klan. Luan menyipitkan matanya dan berkata, saya di sini bukan atas nama Sengoku. Sejujurnya, saya bukan warga Sengoku Murni. Saya baru bergabung setelah menikah dengan putri Sengoku. Saya memiliki dendam terhadap klan Jiang dan Cu dari klan Hachiko. Saya mengatakan yang sebenarnya kepada Anda, dan saya harap Anda dapat memenuhi beberapa persyaratan saya. Luan mengamati ekspresi pihak lain setelah dia selesai berbicara. Dia terkejut karena Pangeran Ki tidak marah. Sebaliknya, dia mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Begitukah? Bertarung dengan Sengoku Singa Api selama 10.000 tahun telah lama menjadi suatu kesenangan bagi Sengoku Macan Langit. Mengapa saya harus menyelesaikan dendam dengan mereka? Hati Luan bergetar, tapi ekspresinya tidak berubah. Pikirannya berpacu ketika dia berkata, Jika Pangeran Ki tidak percaya bahwa saya dapat menyelesaikan dendam antara kedua klan, saya dapat mengatakan bahwa saya telah meyakinkan Sengoku Singa Api, Jika kedua klan saling membunuh, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku akan pergi. Dengan itu, Luan segera berbalik dan berjalan keluar gua. Tunggu, sebuah suara bermartabat tiba-tiba datang dari belakang, menyebabkan Luan berhenti. Luan menoleh untuk melihat Pangeran Ki, hanya untuk melihat bahwa ekspresi acuh-ta'acuh Pangeran Ki akhirnya berubah, menjadi agak serius. Suku Harimau Langit menderita kerugian besar selama pertarungan antara kedua klan. Suku Singa Api telah bekerja sama dengan suku lain untuk menemukan lokasi suku Macan Langit. Suku Harimau Langit yang sendirian tidak mungkin bisa menahan serangan suku Singa Api. Dengan kata lain, suku Macan Langit yang jago bertarung satu lawan satu sebenarnya selama ini bersembunyi, tidak berani menampakkan wajahnya. Meski mereka suku terkemuka, mereka hidup seperti anjing liar. Sejumlah kecil Macan Langit berkumpul, tapi mereka tidak bisa menahan serangan suku Singa Api. Daripada mengatakan bahwa suku Macan Langit telah melecehkan suku Singa Api dan mengambil keuntungan dari mereka, lebih tepat dikatakan bahwa suku Macan Langit hanya bisa melakukan hal tersebut. Apa kondisimu? Pangeran Ki berkata dengan dingin. Jangan melangkah terlalu jauh, atau kamu akan mati di sini. Luan tidak takut sama sekali saat mendengar ini. Ia berkata dengan tenang, aku akan memberikan kondisi yang sama kepada suku Macan Langit seperti suku Singa Api. Bergabunglah dengan aliansiku, layani aku selama 100 tahun, dan dengarkan perintahku. Untuk ini, suku Harimau Langit harus memberiku sesuatu sebagai jaminan. Taatilah selama 100 tahun, dan kamu ingin jaminan. Nak, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Pangeran Ki menyipitkan matanya, seperti seekor Harimau yang mengunci sasarannya, siap membunuh mangsanya kapan saja. Aku tahu, Luan menegakkan tubuhnya dan berkata, tapi yang ingin saya katakan adalah suku Singa Api telah setuju. Terserah suku Macan Langit untuk menyetujuinya. Adapun dengan siapa saya berbicara, apakah mereka hidup atau mati, saya tidak peduli. Mata Pangeran Ki semakin menyipit, berubah menjadi garis tipis. Aura pembunuh yang mengerikan mengelilingi Luan. Sayangnya, Luan memiliki alam Dewa Iblis, jadi aura pembunuhnya tidak dapat memberikan tekanan apapun pada Luan. Hanya aura Pangeran Ki yang membuat Luan merasakan sakit. Luan berdiri di tempatnya, matanya dalam dan tak terbaca. Sejujurnya, mustahil baginya untuk tidak takut karena dia sangat takut akan kematian. Dia tidak ingin mati di sini, tetapi dia tahu bahwa semakin takut dia, semakin besar keuntungan yang dimiliki lawannya, dan semakin besar kemungkinan dia mati. Meskipun suku Macan Langit sangat mementingkan kehormatan dan tidak pernah melanggar sumpah, Luan tetap merasa tidak nyaman. Kartu andalan terbesarnya adalah suku Singa Api telah menyetujuinya. Dengan suku Singa Api sebagai fondasinya, suku Macan Langit yang lebih sombong pun akan punya jalan keluar. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, namun Pangeran Ki tiba-tiba bertanya, apa yang suku Singa Api berikan padamu sebagai jaminan? Luan tercengang. Dia tidak menyangka Pangeran Ki akan mengubah nada bicaranya begitu cepat. Dia berkata, Putri kecil suku Singa Api ingin mempersembahkan korban secara perempuan. Dengan dia sebagai penjamin, saya bisa mempercayainya. Mempersembahkan pengorbanan, mata Pangeran Ki perlahan terbuka. Saya tidak punya anak, dan saya tidak punya apapun untuk diberikan kepada Anda sebagai jaminan. Apa yang harus saya lakukan? Mata Luan menyipit, tapi dia tidak berbicara. Ini bukan masalahnya, tapi masalah lawannya. Dia seharusnya tidak membuang waktu untuk memikirkan hal itu. Melihat keheningan Luan, mata Pangeran Ki menjadi semakin dingin. Dua napas kemudian, dia berbicara lagi kepada Luan. Jika kamu bisa membuktikannya, bagaimana kalau aku mempersembahkan diriku sebagai korban untukmu? Tubuh Luan bergetar hebat. Tidak peduli seberapa besar dia ingin tetap tenang, dia tidak bisa melakukannya. Dia memandang Pangeran Ki dengan kaget. Dia benar-benar tidak menyangka Pangeran Ki akan mengatakan hal seperti itu. Ini adalah sesuatu yang bahkan Lion King tidak bisa lakukan. Suku Macan Putih saya memiliki garis keturunan bangsawan dari Suku Macan Langit. Garis keturunan kami sangat kuat. Pangeran Ki memandang Luan dan berkata dengan dingin, aku bisa mempersembahkan garis keturunanku sebagai pengorbanan untukmu. Jika aku mengingkari janjiku, kamu bisa langsung menghancurkan pengorbanan itu. Meskipun aku tidak akan mati, aku pasti akan terluka parah, atau bahkan saat aku terkesiap terakhir kali. Saat itu, Anda bisa bergabung dengan suku teratas lainnya. Tidak akan sulit untuk membunuhku. Mendengar kata-kata Pangeran Ki, Luan perlahan pulih dari keterkejutannya. Alisnya berkerut saat dia memandang Pangeran Ki dan bertanya, apakah Pangeran Ki serius? Tentu saja, Pangeran Ki berkata dengan acuh tak acuh. Suku Macan Langitku selalu berani dan membenci. Kami berani bertanggung jawab atas tindakan kami. Kami tidak peduli dengan hal-hal yang tidak berguna. Jika kamu bisa menyelesaikan dendam kami, aku akan mempersembahkan diriku sebagai korban untukmu. Sesederhana itu, inilah yang paling bisa saya lakukan. Saya tidak ingin berbicara omong kosong. Apakah Anda setuju atau tidak? Jawab aku segera. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya. Karena Pangeran Ki sangat perhatian terhadap suku Macan Langit. Tentu saja aku setuju. Kalau begitu tunjukkan padaku buktinya dulu. Pangeran Ki melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, saya ingin melihat buktinya terlebih dahulu. Jika Anda benar-benar dapat membuktikannya, dengan sendirinya saya akan mempersembahkan diri saya sebagai korban kepada Anda. Luan tidak menolak saat mendengar ini. Dia dengan cepat mengeluarkan batu dewa tersembunyi lainnya dan menampilkan pemandangan di dalamnya. Adegan itu muncul lagi di dunia dan perlahan terungkap di depan Pangeran Ki. Ketika pemandangan itu menghilang dan batu dewa tersembunyi hancur, seluruh tubuh Pangeran Ki meledak dengan niat membunuh yang sangat besar. Aura penguasa suku Harimau Langit meletus. Aura ini adalah aura paling menakutkan yang pernah dilihat Luan. Mata Luan serius saat dia berdiri tak bergerak di dalam gua. Setelah sekian lama, aura Pangeran Ki berangsur-angsur menghilang dan dia menatap Luan. Sangat bagus. Pangeran Ki menarik nafas dalam-dalam dan memandang Luan dengan dingin. Bukankah kamu juga harus mengungkapkan identitasmu? Luan tidak menolak dan mengungkapkan latar belakang dan hubungannya dengan Fuyu. Dia kemudian berkata, bukti ini hanya boleh diketahui oleh Anda dan tidak boleh dibocorkan ke anggota lain. Sedangkan untuk membalas dendam pada Klan Fu, itu akan terjadi seratus tahun kemudian. Mata Pangeran Ki dipenuhi dengan niat membunuh, menyebabkan jantung Luan berdebar. Dia takut Pangeran Ki tidak bisa mengendalikan emosinya dan akan benar-benar menyerangnya. Saat ini, Pangeran Ki benar-benar menyerang. Dia mengangkat tangannya dan cahaya putih terang langsung keluar, langsung menuju dahi Luan. Bang! Tubuh Luan bergetar hebat dan dia mundur dua langkah sebelum menstabilkan dirinya. Dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk menyentuh dahinya tetapi tidak menemukan apapun. Ini adalah pengorbananku, Pangeran Ki dengan dingin berkata, tetapi pengorbanan ini hanya boleh diketahui oleh Anda dan saya. Anda tidak diperbolehkan memberitahu siapapun, terutama suku singa menyala. Jika tidak, pengorbanan ini akan mengandung kekuatan saya. Saya dapat mengambil risiko terluka parah dan mengambil risiko inisiatif untuk meledakkan pengorbanan dan menghancurkan akal sehatmu. Hati Luan bergetar. Dia tahu bahwa Pangeran Ki khawatir dia akan bergabung dengan suku singa menyala untuk melenyapkan suku macan langit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, itu kesepakatan. 1507. Negeri Singa Api, Aula Raja Singa. Sudah lama sejak Luan pergi. Meski tidak lama, semua singa api sangat gugup. Mereka tidak punya pilihan. Ini adalah perseteruan 10.000 tahun antara suku singa api dan suku macan langit. Saat ini, semuanya terikat pada manusia. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Secara khusus, singa api ini tidak mengetahui bukti apa yang telah diambil Luan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Mereka ingin bertanya kepada Raja Singa, tetapi meskipun Raja Singa ragu-ragu, pada akhirnya dia tidak memberi tahu mereka. Saat ini, Lion King sedang menunggu di platform tinggi dengan ekspresi serius. Hong Yi juga ada di Aula. Dibandingkan dengan singa api ini, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Luan. Luan adalah anak Luting. Dia tidak melindungi Luting dengan baik dan tidak ingin terjadi sesuatu pada anaknya di tangannya. Pada saat ini, sebuah gerbang menuju alam abadi tiba-tiba muncul di Aula Singa Api. Saat cahaya putih muncul, semua singa api di Aula tercengang. Mereka segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan menoleh. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari sana. Itu tidak lain adalah Luan. Hong Yi merasa lega saat melihat Luan kembali. Dia segera mendatangi Luan dan bertanya, bagaimana kabarnya? Dia tidak mempersulitmu, bukan? Tidak. Luan tersenyum dan menatap Lion King di platform tinggi. Dia berkata, Lion King, bisakah kamu ikut denganku? Mata Raja Singa menjadi dingin. Dia bertanya, kemana? Untuk bertemu dengan Patriark Suku Macan Langit. Luan berkata dengan serius, aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Jika kalian ingin menyelesaikan perselisihan ini, kalian berdua harus membicarakannya secara langsung. Mendengar kata-kata Luan, semua singa api di Aula panik. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata kepada Lion King, bagaimana kita bisa melakukan itu? Saat itu, Raja Singa pergi ke pesta sendirian dan diserang oleh Suku Macan Langit. Bagaimana kita bisa jatuh ke dalam perangkap mereka lagi? Iya, singa api lainnya setuju dan mencoba memujuknya dengan keras. Namun, Lion King yang sudah mengetahui kebenarannya terlihat serius. Bertemu dengan Patriark Suku Macan Langit bukanlah masalah kecil. Bahkan dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Namun, Raja Singa tidak mundur. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berdiri di platform yang tinggi. Dia berkata dengan suara merendahkan, aku ikut denganmu. Raja, berpikir dua kali. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada Raja? Apa yang harus kita lakukan? Di bawah bujukan banyak singa api, Raja Singa masih melompat turun dari platform tinggi dan datang ke hadapan Luan. Dia berkata dengan suara yang dalam, buka susunan teleportasi. Luan menganggup dan melambaikan tangannya, menyebabkan gerbang dunia abadi muncul kembali. Lalu, dia dan Raja Singa masuk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di atas lautan tanpa batas. Gerbang dunia surgawi muncul, dan Luan serta Raja Singa muncul satu demi satu, berdiri di langit. Begitu dia muncul, Raja Singa melihat Raja Harimau, Pangeran Ki, seratus zang jauhnya. Singa dan Harimau telah bertarung selama ribuan tahun, namun mereka hanya bertemu beberapa kali. Sudah lebih dari seratus tahun sejak mereka bertemu, dan itu juga satu-satunya saat mereka bertarung tanpa bertemu satu sama lain. Namun, permusuhan sepuluh ribu tahun menyebabkan kedua belah pihak memancarkan aura yang kuat segera setelah mereka bertemu. Niat membunuh mereka melonjak ke langit. Hal ini menyebabkan Luan, yang sangat sensitif terhadap niat membunuh, mengerutkan kening. Aku tahu kalian berdua telah mengumpulkan permusuhan sejak lama, tapi emosi seperti ini tidak cukup untuk membentuk aliansi. Luan datang ke tengah, melihat ke kedua sisi, dan berkata dengan serius, kalian berdua telah melihat pemandangan di batu dewa tersembunyi. Sepuluh ribu tahun yang lalu, kedua ras itu hancur total karena dorongan seseorang. Sekarang kamu tahu sebenarnya, kalian harus berjabat tangan dan berdamai, dan bekerja sama lagi. Mendengar perkataan Luan, Raja Singa dan Pangeran Ki saling berpandangan. Faktanya, baik dari segi aura maupun kekuatan, Pangeran Ki jelas lebih unggul dari Raja Singa. Permusuhan antara kedua belah pihak telah berlangsung selama sepuluh ribu tahun. Bahkan jika mereka mengetahui kebenarannya, bagaimana hal itu bisa diselesaikan dengan mudah. Kita harus tahu bahwa banyak sekali orang yang telah meninggal dalam sepuluh ribu tahun terakhir. Pada saat ini, Raja Singa tiba-tiba berbicara. Permintaan maaf saya. Raja Singa memandang Pangeran Ki dan berkata dengan suara yang dalam, sepuluh ribu tahun yang lalu, suku Singa Api kami salah memahami Anda dan memulai perang. Baik Luan dan Pangeran Ki terkejut dan memandang Raja Singa dengan heran. Bahkan Luan tidak pernah menyangka bahwa Raja Singa akan mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya. Pangeran Ki memandang Raja Singa dengan ekspresi serius. Saat ini, Pangeran Ki sedang dalam wujud aslinya. Seluruh tubuhnya putih, dan alisnya menyatu. Akhirnya, setelah beberapa saat, dia berkata dengan acuh tak acuh, selama sepuluh ribu tahun terakhir, suku Macan Langit kita berada di atas angin. Kami akan melupakan masalah ini, tetapi dalam seratus tahun, suku Macan Langit kami pasti akan membalas dendam pada Klan Fu. Saat itu, suku Singa Api harus berada di pihak yang sama dengan kita. Tubuh Raja Singa bergetar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Baiklah. Melihat kedua leluhur itu akhirnya berdamai, Luan, yang berdiri di tengah, juga menghela nafas lega. Faktanya, kekuatannya benar-benar tak tertandingi kedua belah pihak. Tekanan dan keberanian yang diperlukan untuk berdiri di sini sungguh tak terbayangkan. Karena kedua belah pihak telah berdamai, langkah selanjutnya adalah membentuk aliansi. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius kepada kedua belah pihak, ketika saatnya tiba untuk membentuk aliansi, kedua belah pihak akan menjadi sekutu, dan kita harus saling membantu. Aliansi hanya bisa terbentuk jika empat klan teratas bekerja sama. Raja Singa memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika istrimu dapat mewakili Sengoku untuk bergabung dengan aliansi, hanya akan ada tiga klan, termasuk dua klan kita. Kita masih kekurangan satu. Saya secara alami akan menyelesaikan klan keempat, dan itu tidak akan terlalu lambat. Luan melihat ke kedua sisi dan berkata, dalam beberapa hari ke depan, tetaplah berhubungan. Setelah saya menghubungi klan keempat, kami akan segera mengadakan pertemuan aliansi. Raja Singa dan Pangeran Kisaling memandang, lalu ke Luan, dan akhirnya mengangguk. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tidak lama kemudian, Luan dan Raja Singa kembali ke suku Singa Api. Raja Singa memberitahu suku Singa Api bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan keluhan mereka dengan suku Harimau Langit. Seketika, seluruh suku Singa Api menjadi gempar. Mau bagaimana lagi, keluhan puluhan ribu tahun terlalu melelahkan bagi siapapun. Sebagai kontributor terbesar, Luan tentu saja berterima kasih kepada suku Singa Api. Malam itu, suku Singa Api merayakannya. Luan tidak bisa menolak ramah-tamahan mereka dan harus merayakannya bersama suku Singa Api. Yao secara alami berada di sisi Luan. Jarang sekali mereka berdua bisa bersantai. Di bawah restu semua Singa Api, mereka menghabiskan malam yang indah. Di tengah perayaan, Red tiba-tiba mendatangi Luan dan berkata, Ayo jalan-jalan. Luan tercengang, dan Yao sedikit terkejut. Namun, Yao tahu bahwa Luan tidak memiliki perasaan romantis terhadap Red, dan Red pun merasakan hal yang sama terhadap Luan. Mereka berdua meninggalkan grup dan berjalan menuju tempat di mana tidak ada seorang pun. Mereka berdua berjalan lama sekali, dan hanya berhenti ketika tidak ada orang di sekitarnya. Ini adalah padang rumput yang tak ada habisnya. Luan akhirnya berhenti dan bertanya pada Red, Kakak Merah, apa yang terjadi? Red akhirnya berhenti dan berbalik menghadap Luan. Setelah mereka berdua saling memandang selama dua tarikan napas, Red tiba-tiba menyerang. Sebelum Luan sempat bereaksi, lampu merah menyala dan langsung masuk di antara alis Luan. Tubuh Luan gemetar, dia merasa alisnya agak panas. Dia segera mengangkat tangannya untuk menyentuhnya, tapi tidak ada apa-apa. Ini adalah pengorbananku, Red memandang Luan dan berkata dengan lembut. Ketika Luan mendengar ini, dia tercengang. Dia segera berkata, Kakak Merah, bukankah aku bilang aku tidak membutuhkan pengorbananmu? Aku percaya padamu, jadi aku yakin suku singa api tidak akan mengingkari janjinya. Aku tahu kamu percaya padaku, tapi aku pun tidak bisa percaya pada suku singa api. Kata-kata Red mengejutkan, dan tubuh Luan gemetar. Apa maksudmu? Luan bertanya dengan hampa. Dalam beberapa aspek, suku singa api tidak sefleksibel suku macan langit. Red memandang Luan dan berkata dengan serius, banyak tetua suku singa api dan anak-anak mereka tewas dalam pertarungan melawan suku macan langit. Para tetua ini pasti akan terus membuju ayahku. Aku khawatir ayahku suatu hari nanti akan pergi. Pergi mengingkari janjinya. Namun, dengan pengorbananku sebagai jaminan, dia pasti tidak akan melakukannya. Hati Luan bergetar, bisakah suku papan atas seperti suku singa api mengingkari janji mereka? Besok, saya akan mengumumkan pengorbanan saya kepada publik. Red melanjutkan, Jadi, setelah perayaan malam ini, kamu harus pergi. Kembalilah ketika kamu menemukan suku keempat untuk membentuk aliansi. Saat itu, aku pasti akan membuat pengaturan untuk suku singa api. Hati Luan bergetar, dia menganggup dan berkata, Terima kasih, kakak merah. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Semua yang kamu lakukan adalah untuk membalaskan dendam ibumu. Aku melakukan hal yang sama. Red menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Selama 18 tahun, saya tidak memiliki kemampuan. Sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan, secara alami saya akan membantu Anda dengan seluruh kekuatan saya. Saat dia mengatakan ini, Red mau tidak mau bertanya pada Luan, Siapakah suku keempat yang kamu cari? Kamu tidak terlihat khawatir. Mengapa saya belum pernah mendengar Anda menyebutkan suku mana yang berhubungan baik dengan Anda? Ketika Luan mendengar ini, dia sedikit mengernyit dan menundukkan kepalanya. Di antara empat suku, ini adalah suku terakhir yang dia tidak ingin bersekutu. 1508 Hari berikutnya Pintu api suci terbuka, dan Luan berjalan keluar dan berdiri di hutan pegunungan. Ketika Luan tiba di hutan pegunungan, suasana hatinya menjadi serius. Akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke depan. Ini tidak lain adalah pulau pesona surgawi. Perlombaan keempat yang ingin diikuti oleh Luan adalah orang-orang temi. Meskipun Luan tidak tahu banyak tentang kekuatan ras penyihir surgawi, meskipun hanya Yin Lin dan Yue Rong, itu pasti ras teratas. Namun, saat Luan pergi terakhir kali, dia dan Yin Lin tidak akur, jadi dia tidak datang ke sini lagi. Sekarang setelah beberapa bulan berlalu, sungguh aneh rasanya datang ke sini lagi. Luan berjalan menuju gubuk kayu di pegunungan. Dia tidak bertemu siapapun di sepanjang jalan. Selain erangan sesekali dari luar, segalanya sangat sunyi. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Akhirnya, rumah kayu yang Luan telah datangi berkali-kali sebelumnya muncul di hadapannya lagi. Tidak ada seorangpun di luar rumah kayu itu, dan Luan ingat bahwa Yin Lin ada di dalam rumah kayu itu, jadi dia berjalan ke arah itu. Namun, sebelum Luan melangkah terlalu jauh, dia tiba-tiba mendengar dua suara rintihan wanita. Wajah Luan langsung memerah. Meski sudah menikah, ia tetap malu mendengar keluh ke seorang lain. Seperti kata pepatah, jangan lihat yang jahat, jangan dengar yang jahat. Luan segera berbalik dan berjalan keluar, menutup telinganya sambil menunggu dengan sabar di bawah pohon. Sesekali, Luan membuka telinganya untuk mendengar apakah ada suara, tapi dia selalu mendengarnya. Setelah sekian lama, suara itu menghilang, dan Luan menghela nafas lega dan berdiri. Saat Luan ragu-ragu apakah dia harus segera pergi, dia mendengar suara dari arah rumah kayu itu, berkata, penyelamatku, sudah lama tidak bertemu. Tubuh Luan gemetar, dia sangat familiar dengan suara ini. Itu suara Yu Erong. Dia tahu bahwa dengan kekuatan mereka, mereka akan dapat merasakannya. Dia menarik nafas ringan dan berjalan ke depan. Segera, Luan tiba di depan rumah kayu itu. Dia terbatuk ringan dan berkata, saya di sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan kalian berdua. Masuk, kata Yu Erong lembut, suaranya lembut dan menawan. Luan menaiki tangga dan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. Segera, nafas hangat menyerang wajahnya, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan kehangatan yang ambigu, menyebabkan wajah Luan memerah. Untungnya, Yin Lin dan Yu Erong tidak bersama. Sebaliknya, mereka dipisahkan. Yin Lin sedang duduk di kursi, sedangkan Yu Erong masih duduk di tempat tidur. Yu Erong dengan lembut berjingka turun dari tempat tidur. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Luan. Saat Yu Erong mendekat, Luan mau tidak mau mengambil langkah mundur. Lama tidak bertemu, dermawan. Yu Erong memandang Luan dan berkata dengan nada menggoda, apakah kamu tiba-tiba datang karena merindukanku? Yu Erong hanya mengenakan jubah tipis, yang bahkan sedikit transparan. Parahnya jubah ini tidak memiliki kancing, hanya ada ikat pinggang di pinggang. Seluruh bagian tengah dadanya terbuka, memperlihatkan dua setengah lingkaran montok. Luan memalingkan wajahnya untuk mencegah dirinya melihat, tapi dia harus mengakui bahwa sosok Yu Erong adalah yang paling menggerahkan yang pernah dia lihat. Melihat penolakan Luan, Yu Erong ingin terus menggodanya. Yin Lin sedikit mengernyit melihat perilaku Yu Erong dan berkata, berhentilah main-main. Yu Erong berbalik dan tersenyum pada adiknya. Dia akhirnya melepaskan Luan. Yin Lin memandang Luan dan bertanya dengan acuh-ta-acuh, mengapa kamu ada di sini? Ya, Luan menarik napas ringan dan menenangkan pikirannya. Dia berkata kepada Yin Lin, aku sedang membuat aliansi. Tiga klan telah bergabung, dan hanya dibutuhkan satu klan lagi. Persekutuan, Yin Lin mengangkat alisnya dan bertanya, apa fungsinya? Ini untukku. Luan berpikir sejenak dan berkata, ini terutama untuk janji 10 tahun. Ini untuk mengumpulkan kekuatan untuk melawan klan Hachiko. Klan Hachiko. Tiba-tiba, mata Yin Lin menjadi dingin. Bahkan Yu Erong memandangi adiknya. Faktanya, sebelum Luan pergi, adiknya berniat mengikat Luan untuk membentuk aliansi dengan tujuan membalas dendam terhadap klan Hachiko. Jika itu adalah Luan sendiri, tidak perlu mengikatnya. Namun, Luan mendapat dukungan dari Sengoku. Koneksi Sengoku sangat luas, dan akan lebih banyak dukungan dari klan lain. Inilah sebabnya Yin Lin ingin mengikat Luan. Namun, karena ketidaknyamanan sebelumnya, Yin Lin bukanlah seseorang yang bisa merendahkan harga dirinya dan meminta maaf. Dia mengira masalah ini tidak dapat dilanjutkan, tetapi dia tidak menyangka Luan akan mengambil inisiatif untuk mendatanginya. Klan mana yang ingin kamu balas dendam? Yin Lin bertanya, hanya klan Kang, atau klan Chu dan Jiang. Tentu saja, klan Chu dan Jiang. Luan menjawab langsung tanpa ragu-ragu. Yue Rong menatap adiknya lagi karena klan yang ingin mereka balas dendam adalah klan Chu. Siapakah tiga klan lainnya dalam aliansi itu? Yin Lin bertanya setelah memikirkannya. Sengoku, klan Macan Langit, dan klan Singa menyala. Luan tidak bersembunyi dan berkata, ketiga klan ini telah mengkonfirmasi partisipasi mereka. Klan Macan Langit dan klan Singa menyala. Yin Lin dan Yue Rong tercengang. Yue Rong berkata, klan Macan Langit dan klan Singa menyala bagaikan api dan air. Mengapa mereka bergabung dengan aliansimu? Saya telah membantu kedua klan menyelesaikan dendam mereka. Luan memandang Yue Rong dan berkata, dendam telah diselesaikan, dan kedua klan telah mulai membentuk aliansi lagi. Mendengar perkataan Luan, Yin Lin dan Yue Rong terdiam. Mereka sangat jelas tentang kekuatan klan Macan Langit dan klan Singa menyala. Mereka pastinya adalah klan teratas. Tiger King dan Lion King jelas tidak lemah. Jika kedua klan ini benar-benar menyelesaikan dendam mereka dan bergabung dengan aliansi, maka kekuatan aliansi akan sangat besar dan pastinya tidak boleh dianggap remeh. Saudari, Yue Rong memandang Yin Lin dengan tatapan yakin. Melihat ini, Yin Lin menarik nafas dalam-dalam dan menatap Luan. Dia berkata, saya bisa bergabung dengan aliansi, tetapi prasyaratnya adalah Anda harus membantu saya membalas dendam. Bahkan jika kamu tidak dapat menghancurkan seluruh klan Chu, kamu harus membunuh satu orang. Luan tertegun dan bertanya, siapa? Chu Han Ming. Yin Lin berkata dengan dingin. Chu Han Ming. Luan sedikit bingung. Dia tidak tahu siapa orang ini. Saat ini, Yue Rong berbicara. Matanya dipenuhi kebencian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, itu adalah master klan klan Chu, ayah Chu Li, Chu Han Ming. Tubuh Luan gemetar. Dia tidak menyangka bahwa orang yang Yin Lin dan Yue Rong ingin dia bunuh adalah ketua klan dari sebuah klan. Namun, Luan dengan cepat menjadi tenang. Jika dia ingin membalas dendam pada klan Chu dan Jiang, maka dia tentu saja harus bermusuhan dengan master klan dari kedua klan ini. Chu Han Ming mengizinkan putrinya melakukan apapun yang dia inginkan, jadi dalam hati Luan, dia secara alami adalah orang berdosa. Baiklah, Luan menganggup dengan penuh semangat dan berkata, kecuali aku mati, aku pasti akan membunuh orang ini. Mendengar janji Luan, Yin Lin dan Yue Rong menarik nafas dalam-dalam. Begitu saja, orang Temi telah berhasil bergabung dengan aliansi, dan aliansi empat klan kini telah selesai. Luan berpikir sejenak sebelum berkata kepada mereka berdua, aku akan menjadi pemimpin aliansi ini, dan orang-orang Temi harus mendengarkan perintahku. Saya harap kalian berdua bisa melakukan hal ini, apalagi jika kalian tidak melakukan hal seperti itu antara pria dan wanita. Mendengar kata-kata Luan, tatapan Yin Lin menjadi sedikit dingin saat dia berkata, jika kita bekerja sama atau jika ini benar-benar tentang balas dendam, tentu saja aku akan mendengarkan perintahmu. Namun, jika ingin mencampuri urusan internal masyarakat Temi, itu tidak mungkin. Bukan itu maksudku, kata Luan sambil menatap Yue Rong. Yue Rong jelas tahu apa maksud Luan, dan dia tersenyum sambil berkata, agak sulit bagiku untuk tidak menggodamu. Saya berjanji tidak akan melakukan itu ketika ada orang lain di sekitar saya, itulah kesimpulan saya. Intinya, Luan mengerutkan kening dan berkata, saya tidak bercanda. Melihat betapa seriusnya Luan, Yue Rong sedikit terkejut, tidak ada pria yang pernah mengancamnya seperti ini sebelumnya. Namun, dia tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan menahan diri di masa depan. Mendengar ini, Luan menganggup dan berkata, kalau begitu, saya akan mengadakan pertemuan aliansi dalam dua hari. Harap siapkan pertanyaan dan permintaan apapun mengenai aliansi sehingga kita dapat mendiskusikannya bersama. Mengerti, Yin Lin menganggup dan berkata. Setelah mengatakan semua ini, Luan tidak ingin tinggal lebih lama lagi dan segera menangkupkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Pada saat itu, Yin Lin menatap Luan dan berkata, ada yang ingin kutanyakan padamu. Luan sedikit terkejut dan bertanya, tolong bicara, senior. Hanya Yuan Ling dan aku yang tahu tentang kesembuhan Yue Rong di antara orang-orang temi. Yin Lin memandang Luan dan berkata dengan serius, berita ini tidak dapat disebarkan. Bahkan jika kita membentuk aliansi, saya tidak ingin kamu memberi tahu siapapun. Luan terkejut. Meskipun dia tidak tahu alasannya, ini bukan masalah besar baginya, jadi dia menganggup dan berkata, hanya keluarga ku dan negara-negara berperang yang mengetahui hal ini, dan aku akan memberi tahu mereka. Namun, jika senior Yue Rong tidak mengumumkan bahwa dia telah pulih, bukankah dia tidak dapat berpartisipasi dalam aliansi? Tentu saja tidak, kata Yin Lin. Tidak banyak orang di dunia yang pernah melihat adikku sebelumnya, dan mereka yang melihatnya adalah orang-orang dari ribuan tahun yang lalu. Mereka mungkin sudah melupakannya atau menjadi musuh. Selama aku mengatakan bahwa dia bukan Yue Rong, aku bisa bertindak sesukaku. Mendengar ini, Luan merasa lega dan mengangguk sambil berkata, baiklah, saya mengerti. 1509. Dua hari kemudian. Di sebuah pulau di empat laut selatan. Ada halaman kecil di pulau yang awalnya kosong. Ada sebuah rumah kayu di halaman, tapi saat ini tidak ada seorang pun di sana. Waktu perlahan berlalu, dan menjelang tengah hari, seberkas cahaya akhirnya muncul di pulau itu. Kemudian, sesosok tubuh keluar. Yang pertama muncul adalah kepala suku Flaming Lion, Lion King. Dia muncul dalam wujud aslinya, dan saat dia berdiri di pulau itu, ruang di sekitar laut mulai bergetar. Dia orang pertama yang tiba. Dia melihat ke pulau kosong dan berjalan ke halaman di depannya. Halamannya tidak kecil, tapi rumah kayu itu dibangun sesuai ukuran manusia. Untuk alasan ini, Luan telah memberitahu suku singa menyala dan suku macan langit terlebih dahulu. Bagaimanapun, setiap orang harus bertransformasi menjadi manusia untuk duduk bersama dan berdiskusi dengan baik. Raja singa tidak menolak. Setelah memasuki halaman, tubuhnya bersinar dan dia berubah menjadi manusia. Dia memiliki penampilan seperti pria parubaya. Dia tinggi dan kokoh, dan memiliki banyak janggut di kepalanya. Saat Raja singa hendak memasuki rumah kayu untuk menunggu, seberkas cahaya lain tiba-tiba muncul. Raja singa berbalik dan melihat barisan transportasi putih melayang di udara. Orang yang keluar tidak lain adalah Patriark suku Harimau Langit, Pangeran Ki. Dua hari lalu, Raja singa dan Pangeran Ki bertemu lagi. Tujuan mereka adalah mendiskusikan cara menyelesaikan keluhan kedua suku. Lagipula, permintaan Luan adalah mereka tidak bisa mengungkapkan detail lainnya. Mereka hanya bisa memberikan penjelasan kasar, yang sangat merepotkan. Pangeran Ki turun dari langit. Saat dia mendarat di tanah, tubuhnya menjelma menjadi manusia. Raja singa memandang Pangeran Ki yang tinggi dan berinisiatif untuk menyambutnya. Pangeran Ki. Pangeran Ki mengangguk sedikit dan berjalan di depan Raja singa. Setelah melihat sekeliling, dia bertanya, yang lain belum datang. Belum. Raja singa berkata, tapi tengah hari belum tiba. Ayo masuk ke dalam dan menunggu. Pangeran Ki tidak mengatakan, dan mengikuti Raja singa ke dalam rumah kayu. Saat mereka berdua mengambil dua langkah, seberkas cahaya kuning tua tiba-tiba muncul. Keduanya tercengang. Mereka berbalik dan melihat dua sosok muncul. Saat kedua orang ini muncul, Pangeran Ki dan Raja singa merasakan tekanan yang sangat besar. Pangeran Ki dan Raja singa langsung mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa keduanya adalah manusia dan bukan binatang aneh. Tidak peduli apakah itu suku Flaming Lion atau suku Sky Tiger, keduanya sangat membenci manusia. Ketika mereka melihat dua pemimpin suku manusia, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka hampir secara tidak sadar ingin menyerang. Tentu saja, Yin Lin dan Yue Rong ada di langit. Ketika mereka merasakan Pangeran Ki dan Lion King hendak menyerang, mereka segera melepaskan aura mereka dan saling memandang tanpa rasa takut. Kedua belah pihak berada dalam posisi terhunus, seolah-olah pertempuran besar akan terjadi pada saat berikutnya. Saat suasananya hampir membeku, gerbang dunia surgawi muncul, menyebabkan kedua belah pihak berhenti bertarung dan menoleh. Dua sosok keluar dari dalam. Mereka tidak lain adalah Luan dan Yao. Begitu mereka berdua muncul, mereka bisa merasakan aura pembunuh yang kental di udara. Luan tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak menyangka akan menjadi orang terakhir yang tiba. Dia buru-buru mendarat di halaman dan berkata kepada Pangeran Ki dan Raja Singa, jangan salah paham. Keduanya bukan manusia biasa. Mereka adalah orang Temi. Temi orang. Pangeran Ki dan Raja Singa saling berpandangan. Mereka belum pernah mendengar tentang perlombaan ini. Mau bagaimana lagi? Orang-orang Temi sangat tertutup. Sangat sedikit manusia yang mengetahui tentang mereka, apalagi ras lain. Faktanya, di antara banyak ras yang diusir dari benua oleh klan Hachiko, manusia berada dalam situasi yang lebih buruk. Misalnya saja masyarakat Temi dan masyarakat Temi. Semua ras lain membenci manusia. Orang Temi dan orang Redien juga manusia. Secara alami, semua ras lain akan melampiaskan kemarahannya kepada mereka. Karena itu, semua manusia yang diusir dari benua hanya bisa menyembunyikan nama mereka dengan hati-hati. Sangat wajar jika suku Macan Langit dan suku Singa menyala tidak mengetahui tentang mereka. Setelah Luan dengan cepat menjelaskan sejarah dan situasi masyarakat Temi kepada Pangeran Ki dan Raja Singa, Pangeran Ki dan Raja Singa perlahan-lahan menjadi tenang. Karena orang-orang Temi berada dalam situasi yang sama dengan mereka, atau bahkan lebih buruk, dan memiliki tujuan yang sama, mereka tentu tidak akan menolak aliansi kedua pembangkit tenaga listrik ini. Kemudian, semua orang memasuki rumah kayu itu dan duduk. Sebagai penggagas aliansi, Luan tentu saja harus berbicara terlebih dahulu. Semua orang sangat jelas tentang kekuatan suku Singa menyala dan suku Macan Langit. Adapun orang-orang Temi, dengan keduanya di sini, tentu saja tidak perlu mengatakan apapun. Luan berkata dengan serius, sekarang Sengoku telah dibatasi oleh klan Hachiko, tidak nyaman bagi mereka untuk bergerak. Hanya Yao yang bisa mewakili mereka. Yao mengangguk ringan dan berkata kepada empat orang lainnya, Guru Ilahi sudah mengetahui hal ini dan telah sepenuhnya menyetujui aliansi tersebut. Saya memiliki wewenang penuh untuk membuat semua keputusan. Awalnya, dengan kekuatan Yao, meskipun dia adalah putri Guru Ilahi, yang lain semuanya adalah pemimpin klan. Kata-kata mereka tidak cukup berbobot dan tidak dapat dipercaya. Namun, aura suci yang dipancarkan dari tubuh Yao terlalu kuat. Semakin kuat, semakin mereka bisa merasakan betapa dalamnya kekuatan ini. Semua kekuatan di dunia dibagi menjadi beberapa tingkatan. Misalnya, kekuatan klan Hachiko berada di puncak atribut. Namun, aura suci dari tubuh Yao mungkin sedikit lebih rendah daripada aura suci klan Hachiko. Jika tidak ada yang keberatan dengan aliansi ini, sekarang kita dapat mendiskusikan detail aliansi tersebut. Lu'an melihat sekeliling dan melanjutkan, ini termasuk hubungan antara sekutu, tujuan aliansi, dan jalur pengembangan aliansi di masa depan. Lu'an benar, aliansi tidak mungkin hanya memiliki empat klan ini. Untuk melawan klan Hachiko, dia akan terus menyerap klan teratas lainnya. Keempat klan ini hanyalah permulaan. Semua ini perlu didiskusikan dengan hati-hati. Perwakilan dari empat klan bukanlah orang yang pemalu. Mereka telah melalui banyak hal, jadi wajar saja jika mereka tidak takut. Bahkan Yao pun sama, dia sepenuhnya mewakili Sengoku dalam diskusi tersebut. Karena semua perwakilan yang datang adalah orang-orang dengan otoritas tertinggi di marga masing-masing, maka pembahasannya sangat sederhana. Tidak perlu mempertimbangkan lebih banyak faktor dan mereka dapat mengambil keputusan sendiri. Begitu saja, pertemuan dimulai pada siang hari dan berlangsung hingga larut malam. Akhirnya, keempat klan selesai mendiskusikan semua detail aliansi. Tentu saja, wewenang Lu'an sebagai pemimpin aliansi juga diatur dan dibatasi secara detail. Meskipun Lu'an adalah ketua aliansi, dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan melakukan apapun yang dia inginkan. Selain itu, diputuskan bahwa status aliansi saat ini hanya dapat diketahui oleh pemimpin klan dan anggota inti penting. Bagaimanapun, aliansi keempat klan masih belum mampu melawan klan Hachiko. Jika berita itu bocor dan klan Hachiko mengetahuinya, mau tidak mau mereka akan mengambil langkah pertama. Di masa depan, setiap pertemuan harus dilakukan serah hasia mungkin. Mereka tidak dapat mengekspos diri mereka sendiri sebelum waktunya tepat. Akhirnya, setelah semua pembahasan selesai, keempat marga tersebut tidak perlu menuliskan perjanjian tertulis apapun. Jika ada yang melanggar perjanjian, mereka bisa saja memulai perkelahian. Apakah perlu menggunakan perjanjian tertulis untuk bertukar pikiran dengan mereka? Saat diskusi berakhir, diskusi perlahan melambat. Pada saat itu, Pangeran Ki tiba-tiba memandang Luan dan bertanya, apa nama aliansi kita? Luan tercengang dan bahkan sedikit bingung. Meskipun dia telah memikirkan tentang aliansi, dia hanya berpikir bahwa itu sudah cukup baik jika semua orang berhasil membentuk aliansi. Dia tidak pernah memikirkan nama itu. Ekspresi Luan secara alami terlihat oleh yang lain. Yin Lin juga berkata, kita harus mempunyai alasan yang kuat. Jika tidak, jika kita bahkan tidak bisa menjawab dari vaksi mana kita berasal di masa depan, kita tidak akan mempunyai momentum apapun. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia memang belum memikirkannya dengan matang, tapi dia tidak bisa memikirkan nama saat ini. Dia bertanya, apakah Anda punya saran? Kamu adalah ketua aliansi. Tentu saja, kamu dapat menentukan namanya, kata Yue Rong dengan tidak senang. Luan tersenyum canggung. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan merenung di bawah tatapan semua orang. Menamakannya dengan namanya sendiri, Luan tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi begitu mencolok, dan dia tidak menyukai perasaan ini. Kembali ke delapan benua kuno. Ini tidak cukup akurat. Pembalasan dendam, meskipun sesuai dengan tujuannya, namun terlalu gelap. Satu demi satu nama terlintas di benak Luan, tapi Luan membuangnya satu per satu. Ia memikirkan beberapa nama yang mengesankan namun tidak terlalu berlebihan. Setelah merenung sejenak, pikiran Luan menjadi sedikit kacau. Saat itu, Yao berbicara dengan lembut. Sebut saja Aliansi Hidup atau Mati, kata Yao. Yang lainnya tercengang. Yao adalah perwakilan Sengoku, anggota terpenting dari semua klan di Aliansi, dan istri dari Master Aliansi. Tentu saja, tidak ada yang keberatan dengan sarannya. Aliansi Hidup atau Mati, Pangeran Ki mengerutkan kening sambil berpikir, lalu berkata, Hidup atau Mati. Saya suka nama ini. Ini sangat mudah dan memiliki momentum untuk menghentikan segala cara untuk mundur. Ada arti lain. Setelah mendengar ini, Yao memandang Luan dan berkata dengan lembut, Apakah kamu masih ingat masalah yang kita diskusikan? Entah segala sesuatu hidup atau mati, yang perlu kita lakukan adalah menemukan sumbernya. Luan tertegun, lalu dia tertawa gembira dan berkata, Baiklah, sebut saja Aliansi Hidup atau Mati. 1510 Tahun 13643, tanggal 6 Januari Aliansi Hidup dan Mati secara resmi didirikan dengan Luan sebagai pemimpin Aliansi. Malam itu, para leluhur dari tiga ras besar kembali ke wilayah mereka masing-masing. Mereka tidak merayakannya, juga tidak tinggal. Bagi orang-orang yang telah hidup selama ribuan tahun, hal-hal ini tidak ada artinya. Hanya tindakan nyata yang bernilai. Luan dan Yao kembali ke Pulau Abadi. Luan juga bersiap untuk terus berkultivasi alam dewa setan. Dengan akumulasi energi kematian di tubuhnya, kekuatan Luan meningkat sekali lagi. Namun, peningkatan kekuatan tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Jika Luan ingin mencapai tahap akhir kelas tujuh, dia harus terus bekerja keras. Namun, hanya dalam satu malam, keesokan paginya, Luan, yang sedang berkultivasi di terumbu terluar Pulau Abadi, membuka matanya dan melihat ke arah Pulau Abadi. Dalam persepsi alam dewa setan, dua sosok terbang ke arahnya. Mereka tidak lain adalah Yao Yao dan Liu Yi. Sepasang mata merah Luan berangsur-angsur menghilang. Energi kematian di sekitarnya juga segera menyebar. Segera, Yao Yao dan Liu Yi tiba di pulau itu. Luan berdiri dan menyadari bahwa ekspresi Liu Yi agak serius. Ini jarang terjadi. Apa yang salah? Luan bertanya dengan bingung. Apa yang terjadi? N. Liu Yi menganggup dan berkata kepada Luan, Aku khawatir perang antara empat kerajaan besar akan segera terjadi. Kaisar Awan Selatan ingin bertemu denganmu. Kamu harus menemuinya terlebih dahulu. Perang. Hati Luan bergetar. Fuyu pernah memberitahunya bahwa dunia akan berada dalam kekacauan. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Baiklah. Luan segera menganggup dan berkata, Ayo pergi sekarang. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Kekaisaran Awan Selatan, Kota Kekaisaran. Array teleportasi muncul di kamar dagang Al-Qaid. Segera, Luan dan dua lainnya keluar dari sana. Ketiganya tidak berhenti dan segera bergegas menuju istana Kekaisaran. Karena izin Kaisar, ketiganya bahkan tidak melewati Aula Utama Istana Kekaisaran. Mereka langsung terbang di udara dan dengan cepat sampai di ruang diskusi Kaisar. Tempat ini berbeda dari Aula Utama. Itu tidak seterbuka Aula Utama. Sebaliknya, itu adalah tempat yang lebih rahasia. Namun, Keputusan sebenarnya dari seluruh negara dibuat di sini, Dan Aula hanyalah tempat pengumuman. Dalam sekejap, Luan dan dua lainnya sudah berdiri di pintu masuk balai kota. Saat ini, Tidak ada satupun penjaga di sekitar balai kota. Semuanya telah dibersihkan. Luan maju dan mengetuk pintu. Segera, Suara berat terdengar dari dalam. Silakan masuk. Luan membuka pintu dan melihat hanya dua orang yang duduk di ruang pertemuan, Kaisar Awan Selatan Wang Yan dan Putri Yan Yi. Luan tidak menyangka hanya akan ada dua orang. Ia mengira para bangsawan dan menteri juga akan hadir. Mereka bertiga segera masuk, Menutup pintu, Dan mendatangi meja panjang. Silakan duduk, Kata Kaisar Wang Yan dengan sopan. Luan dan dua orang lainnya duduk di hadapan Putri Yan Yi. Luan segera bertanya pada Wang Yan, Senior, Apa yang terjadi? Ekspresi Wang Yan sangat serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Saya baru menerima beritanya hari ini. 15 sekte dan 16 vaksi bersama-sama mengeluarkan perintah Untuk secara bertahap memutuskan hubungan mereka dengan empat kerajaan besar. Setelah itu, Mereka tidak akan lagi mencampuri urusan empat kerajaan besar Dan memutuskan semua hubungan. Tubuh Luan gemetar. Meskipun dia telah mendengar beberapa berita, Dia tidak menyangka berita itu akan begitu tegas. Mengapa? Luan dengan cepat bertanya, Apakah 15 sekte dan 16 vaksi memberikan alasannya? Tidak. Wang Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang sangat pelan, Setelah menerima berita ini, Aku segera pergi untuk mengelola 8 sekte di Kekaisaran Awan Selatan. Namun, Ketika aku tiba, 8 kepala sekte itu bahkan tidak ingin bertemu denganku. Hanya para tetua yang melihatku. Mereka bilang masalah ini sudah diputuskan, Dan saya tidak perlu bertanya alasannya. Adapun masa depan Kekaisaran Sultan Cloud, Akulah yang akan mengelolanya. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Namun, Dia hanyalah seorang guru surgawi dan bukan seorang politikus. Dia tidak dapat membayangkan dampak dari hal seperti itu. Dia hanya bisa langsung bertanya, Apa dampak yang akan ditimbulkan sekte ini jika mereka melakukan ini? Kaisar Awan Selatan memandang Luan dengan ekspresi rumit. Dia mengucapkan empat kata dengan suara yang dalam, Surga, Turun, Besar, Kekacauan. Mata Luan serius saat dia bertanya, Apa maksudmu? Wang Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Empat kerajaan besar memang kuat, Tetapi mereka tidak sekuat 15 sekte dan 16 vaksi. Terus terang, Empat kerajaan besar hanyalah cakar dan gigi dari 15 kerajaan besar. Sekte dan 16 vaksi di dunia sekuler. Segalanya dilakukan untuk mereka. Sejak awal delapan era kuno, Delapan benua kuno tampaknya dikelola oleh empat kerajaan besar. Namun, 15 sekte dan 16 vaksi adalah pengelola sebenarnya dari delapan benua kuno. Setelah 15 sekte dan 16 vaksi tidak lagi berpartisipasi dalam urusan duniawi, Delapan benua kuno akan kehilangan manajernya. Empat kerajaan besar hanyalah cangkang kosong. Mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjaga stabilitas benua. Kalian semua kuat, Pahlawan mudalu telah tinggal di aliansi Lonemun selama beberapa waktu. Tentu saja, Kalian tahu berapa banyak guru surgawi yang kuat yang ada di dunia ini. Wajah Wang Yan sangat serius saat dia berkata, Ada guru surgawi laut dalam yang tak terhitung jumlahnya di sekitar delapan benua kuno. Bahkan ada guru surgawi tingkat sembilan. Empat kerajaan besar tidak memiliki satupun guru surgawi tingkat sembilan. Setelah guru surgawi laut dalam mengetahui bahwa 15 sekte dan 16 vaksi telah pergi, Mereka semua akan berkumpul di delapan benua kuno. Pada saat itu, Siapa di empat kerajaan besar yang dapat mengendalikan mereka? Luwan terguncang. Wang Yan benar. Kekuatan aliansi manapun di laut tidak lebih lemah dari aliansi manapun di empat kerajaan besar. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari aliansi lainnya. Di masa lalu, Sekte telah melindungi delapan benua kuno di permukaan, Jadi orang-orang ini tidak berani bertindak gegabuh. Bahkan jika ada guru surgawi yang begitu kuat sehingga sekte pun tidak dapat mengendalikan mereka, Klan Hachiko akan mengambil tindakan. Namun, Klan Hachiko dan sekte telah mundur pada saat yang bersamaan. Delapan benua kuno yang sangat besar itu seperti gudang harta karun tanpa pertahanan apapun. Siapapun bisa masuk. Memikirkan hal ini, Luwan tiba-tiba terguncang. Jika itu masalahnya, Bukankah itu berarti ras lain manusia juga bisa kembali ke delapan benua kuno? Tidak. Luwan segera menyangkal gagasan ini. Sulit menebak niat Klan Hachiko. Meskipun Klan Hachiko telah menimbulkan kekacauan di dunia, Itu adalah urusan umat manusia. Jika ras lain ingin memanfaatkan kekacauan untuk memasuki delapan benua kuno, Klan Hachiko tidak akan membiarkan mereka pergi. Ancaman ini akan datang dari laut. Banyak juga ancaman di delapan benua kuno. Wang Yan melanjutkan dengan suara rendah, Karena aturan sekte, Semua guru surgawi tingkat delapan harus memasuki empat kerajaan besar. Jika tidak, mereka akan diburu. Namun, semua guru surgawi tingkat delapan adalah orang-orang yang sombong. Bagaimana mereka bisa mau dikelola oleh orang lain? Itulah mengapa sebagian besar guru surgawi tingkat delapan pergi ke laut. Namun, beberapa dari mereka belum meninggalkan delapan benua kuno. Mereka telah bersembunyi. Guru surgawi tingkat delapan yang bersembunyi di delapan benua kuno juga merupakan ancaman besar. Begitu mereka muncul, mereka akan segera menempati wilayah yang luas. Pada saat itu, semua guru surgawi akan menyatakan diri mereka sebagai raja. Pasti akan ada konflik yang berujung pada kehidupan yang sengsara. Berbicara tentang ini, alis Wang Yan menjadi lebih rapat. Emosi seperti ini belum pernah muncul pada kaisar ini. Dia bahkan mengepalkan tangan kanannya dan melanjutkan, yang paling penting, ketika sekte-sekte itu pergi, empat kerajaan besar akan menanggung beban terberat dan menjadi tempat paling kacau. Karena kekuasaan empat kerajaan besar, entah berapa banyak dendam yang telah terkumpul selama puluhan ribu tahun terakhir. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba membalas dendam pada empat kerajaan besar. Ketika saatnya tiba, empat kerajaan besar akan berada dalam bahaya. Mendengar kata-kata Wang Yan, Luan pun terdiam. Kaisar Soteren Cloud benar. Meskipun tampak seperti sekte biasa yang memutuskan hubungannya dengan kekaisaran, sebenarnya sekte itu menyebabkan kekacauan di dunia. Yao dan Liu Yi juga terdiam. Seperti kata pepatah, tidak ada seorang pun yang bisa tetap aman di dunia yang kacau balau. Kamar dagang Al-Qaid di empat kerajaan besar tentu saja tidak bisa menghindarinya. Meskipun wilayah surgawi tidak akan terlibat dalam perang ini, mereka akan menghadapi kesengsaraan dan penderitaan semua makhluk hidup di dunia, jadi bagaimana Yao Yao bisa mengabaikannya? Berapa lama lagi? Setelah beberapa nafas, Luan akhirnya membuka mulutnya dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sekte untuk mundur dari kekaisaran. Mereka memberi waktu yang jelas, hanya satu tahun. Wang Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bagaimanapun, kami telah bekerja dengan sekte selama puluhan ribu tahun. Ada banyak orang di sekte yang juga bekerja di empat kerajaan besar. Orang-orang ini perlu diperiksa sebelum mereka dapat kembali ke sekte untuk mencari perlindungan. Ini juga merupakan waktu penyangga terakhir bagi empat kerajaan besar. Mulai hari pertama tahun depan, semua koneksi akan terputus sepenuhnya. Hanya satu tahun. Luan mengerutkan kening. Satu tahun bukanlah waktu yang singkat, namun juga tidak lama. Tidak peduli apapun, empat kerajaan besar tidak punya cukup waktu. Kekaisaran perlu merekrut guru surgawi yang kuat. Wang Yan langsung ke pokok permasalahan. Dia memandang Luan dan berkata, dalam keadaan seperti itu, kandidat terbaik untuk merekrut guru surgawi adalah seorang apoteker. Setelah memutuskan hubungan dengan sekte, Anda akan diakui sebagai apoteker terkuat di dunia. Jika kerajaan Southern Cloud mengetahui namamu, itu pasti akan menarik banyak pakar. Siapa tahu, kerajaan Southern Cloud mungkin punya kesempatan untuk bertahan hidup. Saat dia berbicara, Wang Yan tiba-tiba berdiri. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan orang, dia malah membungkuk pada Luan dan memohon, demi hubungan kita di masa lalu, tolong bantu kerajaan awan selatan mengatasi krisis ini. Terima kasih telah menonton!